Kisah 2 Naga di Pasun dan Jilid 5 Bagian 1 Matahari pagi bersinar menerangi pekarangan rumah Ki Bekel yang cukup luas itu di mana saat itu terlihat beberapa warga tengah membangun sebuah terop sederhana untuk sekedar menjaga para tawanan tidak terjemur matahari di siang hari. Semoga pangeran Citra Ganda cepat sampai di Istana Kawali, berkata Gajah Mada kepada Putu Risang di pendapa rumah Ki Bekel. Dengan berkuda pasti akan lebih cepat sampai, berkata pangeran Jaya Nagara. Pangeran Citra Ganda akan melaporkan ke ayahandanya tentang keadaan pasukan kecil kita ini, berkata Putu Risang. Kita menunggu sikap Raja Raga Suci, apakah langsung menyerga pasukan Rakata yang nampaknya sudah menyusut perbekalan pangannya, berkata Gajah Mada. Sementara itu, di pekarangan terlihat beberapa orang biksu tengah merawat orang-orang Rakata yang terluka parah. Beberapa orang biksu lagi tetap bersiaga menjaga para tawanan lain. Mereka bukan hanya dilatih menggunakan berbagai senjata, tapi nampaknya juga telah diberikan banyak pemahaman tentang pengobatan, berkata Putu Risang. Sambil memperhatikan suasana keadaan di pekarangan rumah Ki Bekel. Ketika panas matahari sudah mulai menyengat, untunglah terop sederhana yang dibangun warga Padukuhan itu telah selesai. Kasihan orang-orang Rakata itu, seandainya kemenangan berada di pihak mereka, aku menyangsikan apakah mereka akan memetik hasil kemenangan itu, berkata Gajah Mada sambil melihat beberapa orang yang terluka parah tengah di bawah keterop yang sudah berdiri. Dimanapun nasib Wong Cilik selalu sama, hanya sebagai sapi perahan para pembesar yang tengah berjudi di dunia impian mereka sendiri. Kemenangan tidak akan merubah diri mereka sebagai prajurit, dalam keadaan perang mereka harus berpeluh, berdarah-darah bahkan harus kehilangan jiwa, sementara bila datang saat keadaan damai, mereka hanya para penunggu ransum di barak masing-masing, berkata Putu Risang berbicara tentang seorang prajurit. Terlihat Gajah Mada melirik ke arah Pangeran Jaya Negara, sementara itu Pangeran Jaya Negara menangkap pandangan matanya itu. Jangan kamu katakan bahwa aku pun kelak akan menjadi seorang pembesar dan penguasa seperti itu, menyuruh Laskar Prajurit ke penjuru dunia untuk meluaskan daerah kekuasaan, sedang aku duduk di singgah sana indah berpesta pola hanya untuk kesenangan diri sendiri. Kupastikan diriku akan mengingat semua jasa-jasa yang telah mereka korbankan. Senang susah aku akan berada bersama prajuritku, berkata Pangeran Jaya Negara seperti merasa malu dan mencoba membaca apa yang ada dalam pikiran Gajah Mada dengan lirikannya itu. Aku akan merasa bangga menjadi prajuritmu, wahai Seng Putra Mahkota Majapahit, berkata Gajah Mada sambil mengusungkan dadanya merasa terharu mendengar ucapan dan janji Pangeran Jaya Negara itu. Sementara itu Putu Risang tidak berkata apapun, di dalam pikirannya telah bergayut berbagai suasana perang yang pernah disaksikan langsung dengan metu dan kepalanya sendiri. Terbayang wajah seorang prajurit yang mengerang menahan rasa sakit yang sangat manakala sebuah pedang telah merobek perutnya dengan darah yang mengalir deras membasai tanah. Perang dan kekuasaan ibarat sahabat sejati. Bila saatnya datang aku akan keluar dari semua ini, hidup damai jauh dari kekuasaan dan perang. Hidup sebagai seorang petani biasa, berkata Putu Risang dalam hati sambil matanya penuh senyum melihat keakraban kedua muridnya itu. Pandangan mata Putu Risang terlihat beralih ke arah Ki Bekel dan Ki Jagaraga di pekarangan rumah yang tengah berjalan menuju pendapa. Wajah mereka terlihat cerah dan penuh kegembiraan hati telah melihat tayup sederhana telah selesai dan dapat dipergunakan. Hamba tidak dapat membayangkan seandainya tuan-tuan tidak mencegah orang-orang rakata itu datang merampok padukuhan kami, berkata Ki Jagaraga ketika sudah berada di atas pendapa bersama Ki Bekel. Yang pasti kami akan kelaparan karena lumbung panen kami dirampas mereka, berkata Ki Bekel ikut bicara. Gusti Yang Maha Agung masih melindungi kita. Berdo'alah semoga perang sesama saudara ini cepat usai, dan kita dapat hidup kembali dalam suasana aman dan damai, berkata Putu Risang menanggapi pembicaraan mereka. Sementara itu di saat yang sama, di sebuah barak darurat sederhana di hutan timur kota Raja Kawali, terlihat seorang lelaki berpakaian layaknya seorang bangsawan tengah menerima sebuah laporan dari seorang prajuritnya. 50 orang prajurit yang kami tugaskan mencari tambahan perbekalan hingga saat ini belum datang kembali, berkata seorang prajurit kepada lelaki berwajah bersih sebagai pertanda seseorang yang dalam hidupnya jarang terkena langsung sengatan matahari langsung. Persediaan kita sudah semakin menipis, para prajurit tidak dapat berperang dengan perut lapar, berkata lelaki itu dengan suara bergetar menahan rasa amarah yang sangat. Pangeran tidak perlu gundah gulana, masih ada banyak jalan, berkata seorang lelaki di dekatnya yang ternyata adalah Patih Anggajaya. Kita tidak perlu lagi mencari persediaan makanan, tapi kita pindah ke lumbung-lumbung mereka, berkata kembali Patih Anggajaya kepada lelaki yang dipanggil sebagai pangeran itu. Mendengar perkataan Patih Anggajaya, wajah lelaki yang dipanggil pangeran itu seperti seketika menjadi cerah gembira. Kamu benar, kita bertahan di sebuah padukuhan kaya, berkata lelaki yang dipanggil pangeran itu dengan wajah penuh ceria kepada Patih Anggajaya. Di kepalaku masih ada seribu macam kera menghadapi Raja Raga Suci, berkata Patih Anggajaya. Siapakah lelaki yang dipanggil pangeran itu oleh Patih Anggajaya itu? Lelaki berpakaian bangsawan itu ternyata adalah putra Raja Rakata, adik Dewi Kaswari yang berarti adalah adik ipar Patih Anggajaya sendiri yang bernama Pangeran Rhaawidu. Pangeran Rhaawidu yang dibesarkan di lingkungan istana Rakata itu dapat dikatakan sangat dimanja karena anak lelaki satu-satunya bagi Raja Rakata. Kemanjaan yang berlebih itu pula yang telah membentuk sifat pangeran Rhaawidu menjadi sangat keras kepala, segala kehendaknya selalu harus dipenuhi. Dan sebuah kegembiraan hati bagi Patih Anggajaya ketika dapat membujuk Pangeran Rhaawidu bergabung dengannya untuk membuat sebuah pemberontakan besar melawan kekuasaan Raja Raga Suci penguasa di Pasundan dengan harapan dan janji sangat muluk bahwa Pangeran Rhaawidu akan menjadi seorang Raja Besar. Keberangkatan Pangeran Rhaawidu membawa pasukan dari Rakata sebenarnya tidak mendapat restu dari ayahandanya. Namun Raja Rakata yang sudah tua itu akhirnya tidak dapat membendung keinginan putranya itu yang telah mengancam akan pergi meninggalkan istana bila tidak mendapat restu dari ayahandanya. Akhirnya, dengan sebuah kekhawatiran bahwa putranya tidak akan menang melawan kekuatan pasukan Pasundan, Raja Rakata yang sangat sayang kepada putranya itu telah mengizinkan Pangeran Rhaawidu membawa seribu prajurit Rakata untuk melakukan. Sebuah pemberontakan ke kota Raja Kawali. Saat ini juga aku akan menugaskan beberapa orang berangkat ke padukuhan sebelah timur hutan ini, berkata Patih Anggajaya kepada Pangeran Rhaawidu. Bagus, pasukan Raja Raga Suci akan gigit jari menemui hutan ini sudah kosong dan kita telah membangun kekuatan baru di padukuhan itu, berkata Pangeran Rhaawidu sambil tertawa panjang masih merasa mudah untuk mengalahkan kekuatan Raja Raga Suci. Demikianlah, sebagaimana yang dikatakan oleh Patih Anggajaya, pada saat itu juga telah memanggil beberapa orang prajuritnya untuk berangkat ke padukuhan di sebelah timur hutan itu, sebuah padukuhan yang paling dekat. Maka, tidak lama berselang telah terlihat lima orang prajurit Rakata telah berjalan menjauhi barak-barak darurat mereka berjalan ke arah timur hutan itu. Nampaknya memang menuju ke sebuah padukuhan yang terdekat dari hutan itu. Kita juga ditugaskan untuk mencari tahu mengapa kelima puluh orang prajurit kita hingga saat ini belum kembali, berkata salah satu dari kelima prajurit itu yang nampaknya telah dipilih sebagai pimpinan mereka. Jangan-jangan mereka tengah bersenang-senang dan enggan kembali sebelum perut mereka penuh, berkata salah seorang dari kelima prajurit itu. Jangan berperasangka tidak baik kepada kawan sendiri, berkata kawan prajurit lainnya menasehati. Aku tidak berperasangka buruk, hanya sekedar menduga-duga, berkata kembali salah seorang prajurit. Itu memela diri. Ternyata kawan yang menasehati itu mempunyai saudara kembar yang ikut dalam rombongan kelima puluh prajurit itu. Itulah sebabnya pertengkaran mulut menjadi semakin sengit bila saja tidak segera dilerai oleh pemimpin mereka sendiri. Lupakan pertengkaran mulut kalian, kita tengah bertugas dan berada di hutan asing yang mungkin saja ada banyak jebakan babi hutan yang dipasang para pemburu, berkata pemimpin mereka mengingatkan kawan-kawannya itu untuk lebih berhati-hati. Mendengar perkataan pemimpin mereka tentang sebuah jebakan babi hutan telah membungkam mulut keduanya dan tidak lagi berbicara dan bertengkar. Terlihat mati mereka dengan penuh kehati-hatian memperhatikan setiap jalan yang akan mereka langkahi, takut perkataan pemimpinnya benar-benar terbukti bahwa ada sebuah jebakan pemburu telah dipasang di sekitar hutan itu. Ingat, 50 orang prajurit belum kembali. Bila mereka telah dikalahkan oleh musuh, apa artinya kita yang hanya berlima ini, berkata kembali pemimpin mereka memberi peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Demikianlah, ketika matahari terlihat bergeser condong ke barat, mereka telah keluar dari hutan itu. Aku melihat banyak jejak langkah kaki menuju ke arah timur sana, berkata seorang prajurit yang ahli membaca jejak di hutan. Kita ikuti saja jejak langkah kaki itu, berkata pemimpin mereka memberi keputusan untuk mengikuti jejak langkah kaki itu. Nampaknya jejak ini mengarah ke padukuhan di seberang sana, berkata seorang prajurit setelah mereka menyusuri sebuah padang ilalang cukup luas dan telah melihat hamparan sawah yang baru saja ditanam padi-padi muda tidak begitu jauh dari mereka berdiri. Kita tunggu saat matahari tenggelam dan hari menjadi gelap, baru kita masuk ke padukuhan itu, berkata pemimpin mereka memberi perintah untuk berhenti mencari tempat terlindung untuk bersembunyi. Akhirnya mereka berlima telah menemukan sebuah tempat yang baik untuk bersembunyi, sebuah batu besar di dekat sebuah belukar membuat mereka benar-benar tidak terlihat dari arah manapun. Sebagai mana yang diperintahkan oleh pemimpin kelima prajurit rakata itu, terlihat mereka memang tengah menunggu hari menjadi gelap untuk memasuki padukuhan yang terlihat seperti sebuah pulau kecil di tengah hamparan sawah yang masih basah ditumbuhi padi-padi muda itu. Menunggu memang sebuah kata yang sangat membosankan, terlihat mereka sekali-kali memandang wajah matahari kuning yang sudah bersinar redup itu terlihat menjadi begitu lama tenggelam, seperti tengah menggoda kesabaran mereka. Di daerah ini nampaknya matahari lebih lama bersinar, berkata salah seorang prajurit yang sudah bosan dan jemuh menunggu matahari tenggelam. Dimanapun matahari bersinar sesuai waktunya tidak lebih dan tidak kurang, berkata kawannya merasa risih mendengar rocahan prajurit itu. Akhirnya yang dinantikan oleh kelima prajurit dari rakata itu tiba, terlihat cahaya matahari telah mulai menipis redup di ujung barat bumi. Perlahan langit di atas mereka semakin menjadi gelap pertanda sang malam mulai datang menyelimuti bumi. Mari kita berangkat sekarang, berkata pemimpin mereka sambil berdiri dari tempat persembunyian mereka. Ketika mereka memasuki padukuhan di timur hutan itu, suasana memang telah begitu lengang dan sepi. Berendap-pendap mereka berjalan dari satu rumah ke rumah lainnya lewat kebun-kebun belakang rumah. Ternyata kawan-kawan kita telah menjadi tawanan, berkata pemimpin mereka manakala telah berada tidak jauh dari pekarangan Ki Bekel. Nampaknya mereka diperlakukan dengan baik, berkata salah seorang prajurit dari persembunyiannya yang telah melihat kawan-kawan mereka di sebuah tarut darurat di pekarangan rumah Ki Bekel. Aku tidak melihat seorang pun prajurit kawali, hanya ada sepuluh orang biksu asing, berkata kembali pemimpin mereka itu. Mungkin para prajurit kawali berada di tempat lain di padukuhan ini, berkata salah seorang prajurit lainnya. Kita memang harus memeriksa seluruh keadaan di padukuhan ini, berkata pemimpin mereka. Maka kembali mereka berlima menyelinap dari satu tempat ke tempat lain sampai merasa cukup mengamati keadaan padukuhan itu. Kita tidak menemui satupun prajurit kawali di sini, berkata pemimpin mereka. Hanya sepuluh biksu asing menjaga kawan-kawan kita sebagai tawanan mereka, berkata seorang prajurit menambahkan. Juga beberapa rumah dengan lumbung yang cukup besar tentunya, berkata salah seorang prajurit lainnya sambil tersenyum. Mari kita kembali ke pasukan kita di hutan, mereka pasti sangat menunggu hasil pengamatan kita ini, berkata pemimpin mereka. Demikianlah, kelima prajurit rakata itu terlihat dengan menyelinap dan mengendap-endap di kegelapan malam telah berusaha untuk keluar dari padukuhan itu kembali ke pasukan mereka di hutan sebelah timur kota Raja Kawali. Namun hanya berselisih sepenginangan saja mana kala mereka berlima telah keluar dari padukuhan itu, terlihat dari arah utara sebuah pasukan segelar sepapan terdengar begitu rio memasuki padukuhan di saat malam telah menjadi wayah sepi uang. Atas permintaan yang Prabu Guru Dharma Siksa, Aku telah membawa pasukan prajurit Kawali segelar sepapan ke padukuhan ini, jauh melampaui dari sekitar 100 orang prajurit yang aku pinta untuk membawa para tawanan ke kota Raja Kawali, berkata Pangeran Citraganda ketika sudah berada di atas pendapar rumah Ki Bekel. Pasti Prabu Guru Dharma Siksa menitipkan beberapa amanat kepadamu, Pangeran, berkata Putulisang kepada Pangeran Citraganda. Benar, salah satunya adalah pasukan yang kubawa ini harus masuk di padukuhan ini dari arah utara setelah. Wayah Sepi Uang, sebuah amanat yang belum aku pahami, berkata Pangeran Citraganda bercerita tentang amanat Prabu Guru Dharma Siksa kepada dirinya. Mendengar cerita dari Pangeran Citraganda itu, terlihat Putulisang dan Gajah Mada saling beradu pandang. Nampaknya mereka tengah membaca kemana arah pikiran dan pesan dari Prabu Guru Dharma Siksa yang dikenal juga seorang yang sangat mumpuni adalah hal siasat peperangan. Mahesamuksa, lekas katakan yang kamu pikirkan, berkata Putulisang kepada Gajah Mada sambil tersenyum seperti telah membaca bahwa Gajah Mada sepertinya telah menangkap pesan tersirat dari Prabu Guru Dharma Siksa itu. Ada satu pelajaran hari ini dari Seng Prabu, bahwa kita harus membaca pikiran seorang musuh dalam sebuah keadaan tertentu. Dan Seng Prabu telah dapat menangkap jalan pikiran musuh yang telah mulai kehabisan perbekalannya pasti akan mencari sebuah tempat yang dapat mendukung perbekalan mereka. Nampaknya pikiran pihak musuh telah tertuju di padukuhan ini di mana dipastikan secepatnya telah menyebarkan petugas telik sandinya jauh sebelum malam. Itulah sebabnya Seng Prabu telah meminta pasukan prajurit kawali ini masuk dari arah utara setelah wayah sepi uang, berkata Gajah Mada membaca pesan tersirat dari Prabu Guru Dharma Siksa itu. Dapat diterima, dan aku baru memahaminya, berkata Pangeran Citraganda setelah mendengar penjelasan dari Gajah Mada. Pangeran Jaya Nagara, katakan yang kamu dapat dari pesan tersirat Prabu Guru Dharma Siksa itu, berkata. Putulisang kepada Pangeran Jaya Nagara. Nampaknya beberapa bagian telah diwakilkan oleh Gajah Mada, aku hanya sedikit menambahkan bahwa pihak musuh akan berangkat keluar dari hutan persembunyiannya besok pagi, berkata Pangeran Jaya Nagara. Eyang Prabu Guru juga telah menitipkan pesan bahwa pasukan segelar sepapan ini diserahkan sepenuhnya kepada kakang Putulisang. Besok di saat matahari terbit sebuah pasukan dari kota Raja Kawali akan keluar dari gerbang kota Raja sebelah timur, berkata Pangeran Citraganda kepada Putulisang. Mendengar perkataan Pangeran Citraganda, terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara langsung mengarahkan pandangannya ke arah guru mereka itu. Menangkap pandangan kedua muridnya itu, terlihat Putulisang menarik nafas panjang dan sedikit tersenyum memandang ke arah Pangeran Citraganda. Pangeran Citraganda, katakanlah sejujurnya. Apakah kamu ada sedikit rasa cemburu manakala Prabu Guru Dharma Siksa menyerahkan seluruh pasukan di padukuhan ini kepadaku, bertanya Putulisang kepada Pangeran Citraganda. Terlihat Pangeran Citraganda menangkap sebuah pandangan mata Putulisang yang begitu sangat tajam masuk menembus jiwanya, seketika dirinya seperti merasa bertelanjang. Aku tidak dapat membantah atas sedikit rasa cemburu manakala yang Prabu Guru Dharma Siksa menyerahkan pasukan di padukuhan ini kepada kakang Putulisang, dan bukan kepadaku di mana semula aku. Berharap dapat belajar menjadi seorang senapati sebuah pasukan besar, berkata Pangeran Citraganda tidak malu lagi mengungkapkan isi hatinya dan berkata dengan jujur. Siapapun seorang raja pasti akan berlaku sama, tidak akan membiarkan seng putra mahkota berada di garis depan sebuah peperangan. Itulah sebuah wujud cinta kasih seorang raja kepada putranya. Amanat Prabu Guru Dharma Siksa itu aku terima sepenuhnya. Sementara itu aku akan meminta kalian bertiga sebagai senapati pengapitku, Semoga peperangan ini menjadi pelajaran berharga untuk kalian, berkata Putulisang kepada Gajah Mada, Pangeran Jaya Negara dan Pangeran Citraganda. Demikianlah, terlihat Putulisang telah memberikan beberapa penjelasan tentang apa yang harus mereka lakukan besok pagi. Diam-diam Pangeran Citraganda memuji pemahaman Putulisang tentang berbagai gelar dan siasat peperangan. Besok kita akan menghadapi musuh dengan sebuah gelar perang Garuda ngelayang. Aku akan berada di depan sebagai paruh, sementara Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara sebagai panglima utama di sayap masing-masing. Terakhir Pangeran Citraganda akan menjadi panglima di ekor gelar pasukan siap siaga berubah sebagai cakar Garuda menyapu kekuatan musuh. Kita juga harus menyimpan sepertiga pasukan sebagai prajurit cadangan yang siap terjun di medan pertempuran di waktu yang tepat, berkata Putulisang kepada Gajah Mada, Pangeran Jaya Negara dan Pangeran Citraganda yang mendengarkannya dengan penuh perhatian. Mengapa harus menyisakan sepertiga pasukan kita? bertanya Pangeran Citraganda kepada Putulisang. Hanya sebuah muslihat agar pihak musuh menduga kekuatan kita lemah hingga akan berusaha secepatnya menyelesaikan peperangan dengan kekuatan penuh. Di saat nafas mereka berada di ujung kelelahan, kita kejutkan mereka dengan tenaga cadangan itu, berkata Putulisang menjelaskan siasatnya. Kembali Pangeran Citraganda memuji kemampuan siasat perang lelaki muda dihadapannya itu. Sementara itu malam terlihat sudah mendekati pagi ketika Ki Bekel dan Ki Jagaraga berpamit diri untuk datang ke rumah Ki Buyut di Padukuhan sebelah. Hamba pamit diri untuk membangunkan Ki Buyut di Padukuhan sebelah. Mungkin Ki Buyut dapat menggerakkan seluruh warga kabuyutan ini membantu apa yang dapat kami bantu, berkata Ki Bekel mewakili Ki Jagaraga pamit diri untuk mengunjungi Ki Buyut di Padukuhan sebelah. Terlihat Ki Bekel dan Ki Jagaraga telah berjalan keluar dari pekarangan rumah Ki Bekel. Mereka telah melihat beberapa prajurit tengah menyiapkan sebuah dapur umum yang cukup besar. Mereka juga telah melihat sebagian prajurit tengah beristirahat di berbagai tempat di sepanjang jalan Padukuhan itu. Tidak lama berselang terlihat pula beberapa perwira tinggi naik ke atas pendapar rumah Ki Bekel. Nampaknya mereka meminta beberapa penjelasan apa yang harus mereka lakukan menghadapi musuh yang dipastikan akan keluar dari hutan persembunyian mereka. Kepada para perwira itu Putulisang kembali memberikan penjelasan sekaligus menyatukan bahasa isyarat yang akan mereka pakai di medan perang nanti. Masih ada waktu setelah matahari naik sepenggalah kita berangkat menyongsong musuh, berkata Putulisang memberikan kesempatan para perwira dan prajurit kawali untuk beristirahat sejenak. Sementara itu pagi di Padukuhan itu memang masih nampak remang-remang meski di ujung timur bumi telah terlihat sedikit tebaran cahaya kuning di langit. Setelah para perwira itu pergi menemui para bawahan masing-masing, terlihat Putulisang, Gajah Mada, Pangeran Jaya Negara dan Pangeran Citraganda hanya bersandar di dinding kayu sekedar melepaskan kepenatan mereka setelah semalaman tidak tidur. Sudah ada prajurit yang menangani para tawanan, biarlah kesepuluh biksu itu ikut bersamaku, berkata Gajah Mada kepada Putulisang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gajah Mada, di pekarangan rumah Kibekel terlihat beberapa prajurit menggantikan para biksu menjaga para tawanan. Sementara suasana di dapur umum yang baru saja didirikan oleh para prajurit sudah terlihat penuh dengan kesibukannya. Dan asap tebal terlihat telah membumbung tinggi jauh mengisi langit pagi. Akhirnya saat yang dinantikan itu datang juga, matahari telah terlihat sudah naik sepenggalah. Terdengar suara benda mendengung mengisi suasana pagi di padukuhan itu. Itulah suara benda pertama sebagai pertanda para prajurit untuk mempersiapkan diri masing-masing. Dan tidak lama berselang suara benda kembali berdengung, terlihat para prajurit berlari berkumpul di kesatuan mereka masing-masing. Terlihat jalan padukuhan itu sudah dipenuhi para prajurit lengkap dengan senjata dan perlengkapan perang mereka. Siapa pimpinan prajurit di sini, berkata Putulisang ketika memeriksa kesiapan seluruh prajuritnya dan berhenti di sekumpulan kesatuan prajurit cadangan yang terpisah di barisan paling belakang. Aku Rangga Kidang Telangkas, pimpinan pasukan cadangan ini, berkata seorang lelaki berwajah dipenuhi kumis tebal dan berjambang lebat mirip tokoh perwayangan Putra Bima datang menghampiri Putulisang. Kamu tahu apa yang menjadi tugas prajurit cadangan ini, bertanya Putulisang kepada lelaki bertubuh tinggi kekar itu. Menunggu panah sandaran melesat tiga kali di udara, itulah pertanda bagi kami segera turun mengisi medan pertempuran, berkata lelaki itu yang telah menyebut cati dirinya bernama Rangga Kidang Telangkas. Bagus, selamat bertemu di medan pertempuran, berkata Putulisang kepada Rangga Kidang Telangkas sambil menepuk-nepuk bahunya yang keras dan gempal itu sebagai pertanda sangat terlatih dalam melahkanuragan cukup lama. Akhirnya kembali suara benda ketiga kalinya terdengar berdengung mengisi udara pagi di atas padukuhan itu. Terlihat beberapa orang warga padukuhan lelaki dan wanita telah keluar dari rumahnya dan berdiri di pinggir pagar pekarangan mereka. Beberapa bocah terlihat ikut bersama mereka dengan tangan rapat bergayut bersandar di tubuh para orang tua masing-masing. Nampaknya baru pertama kalinya para warga padukuhan itu melihat pasukan segelar sepapan memenuhi jalan padukuhan mereka. Bila aku besar, aku ingin seperti mereka membawa pedang dan bertempur di medan perang, berkata seorang bocah lelaki ketika melihat pasukan prajurit kawali itu telah bergerak melangkah. Kakek buyutmu dan aku adalah para petani yang hanya tahu bagaimana mengangkat cangkul dan membaca bintang di langit menghitung hari tanam. Aku tidak bisa mengajarmu kera mengangkat sebuah pedang, berkata ayah bocah lelaki itu sambil mengelus-elus rambut kepalanya. Aku pernah melihat Kijagaraga bermain pedang bersama putranya di pekarangan rumah mereka, berkata bocah lelaki itu. Tapi pedang Kijagaraga tidak sebagus pedang para prajurit itu, berkata kembali ayah bocah lelaki itu ketika melihat barisan prajurit terakhir sudah mendekati regol gerbang padukuhan mereka. Demikianlah, pasukan segelar sepapan itu telah berjalan keluar padukuhan menuju padang ilalang yang cukup luas sebagai pembatas jarak antara padukuhan dan hutan di seberang sana. Dan matahari di atas padang ilalang yang cukup luas. Terbentang itu telah semakin naik menghangatkan wajah-wajah para prajurit rakata yang telah berhenti berjalan. Nampaknya mereka telah menemukan tempat yang baik untuk menyongsong kedatangan musuh mereka para prajurit rakata yang akan muncul di hutan seberang sana. Sementara itu, pasukan prajurit rakata memang sudah bergerak meninggalkan barak-barak darurat mereka setelah beberapa hari bersembunyi di hutan itu. Persediaan pangan yang kurang mencukupi membuat mereka harus bergerak mencari tempat baru, sebuah padukuhan yang penuh dengan lumbung-lumbungnya. Aku akan mengejar ternak-ternak mereka, berkata seorang prajurit kawali penuh semangat membayangkan suasana di padukuhan. Aku akan mengejar anak gadis mereka, berkata seorang prajurit lainnya. Mereka datang kembali, berkata pangeran RHA Widuh kepada Patih Anggajaya di dekatnya ketika melihat sepuluh orang prajurit pemantau dengan berkuda datang kembali. Mereka membawa kuda seperti dikejar setan gundul, pasti ada sebuah berita penting, berkata Patih Anggajaya sambil tidak berkedip memandang prajurit berkuda itu mendekati mereka. Ampun tuanku, kami telah melihat pasukan segelar sepapan memenuhi padang ilalang, berkata salah seorang prajurit itu di hadapan pangeran RHA Widuh dan Patih Anggajaya. Gila, apakah mereka dapat terbang secepat itu sudah ada di hadapan kita, berkata pangeran RHA Widuh seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Nampaknya langkah pikiran kita sudah terbaca oleh mereka, berkata Patih Anggajaya sambil berpikir keras apa yang harus dilakukan. Aku pangeran RHA Widuh tidak akan lari, berkata lantang pangeran RHA Widuh sambil menarik pedangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mendengar ucapan pangeran RHA Widuh, serem tak para prajurit rakata itu bersama-sama ikut menarik pedang mereka dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kami prajurit rakata pantang menyerah, berkata para prajurit rakata serempak bersamaan. Tanpa berkata apapun terlihat pangeran RHA Widuh telah menghentakkan perut kudanya. Seketika itu juga kuda pangeran RHA Widuh seperti terkejut langsung mengangkat kaki depannya dan sudah berlari membawa tuan majikannya. Terlihat patih Anggajaya telah mengejar lari kuda pangeran RHA Widuh bersama pasukan berkuda lainnya mengikuti langkah kaki kuda pangeran RHA Widuh. Serentak para prajurit rakata telah berjalan cepat mengikuti para prajurit berkuda di depan mereka. Tidak seperti yang kubayangkan, mereka tidak sebesar pasukan kita, berkata pangeran RHA Widuh ketika mereka telah tiba di bibir hutan dan telah melihat pasukan kawali di seberang jauh berjajar seperti tengah menunggu kedatangan para musuh mereka, prajurit rakata. Kita pukul mereka dengan kekuatan penuh, berkata patih Anggajaya mana kala telah melihat bahwa pasukan kawali tidak sebesar pasukan rakata. Raja Raga Suci akan menyesal tidak membawa pasukan dalam jumlah yang banyak, berkata kembali pangeran RHA Widuh merasa akan dapat dengan mudah mengalahkan musuh mereka yang berjumlah lebih sedikit dari pasukan yang dibawanya dari kota Raja Rakata yang sudah bergabung dengan 500 pasukan patih Anggajaya. Kita hancurkan mereka dengan gelar perang di Radamata, berkata patih Anggajaya dengan suara penuh semangat untuk secepatnya menghancurkan musuh di depan mati mereka. Siapkan pasukan dengan gelar di Radamata, berkata pangeran RHA Widuh kepada seorang penghubungnya yang sudah tahu apa yang harus dilakukannya mendengar perintah itu. Sementara itu di seberang lain di Padang Ilalang yang cukup luas itu, terlihat Putu Risang dengan sikap gagah layaknya seorang senapati besar di punggung kudanya telah melihat barisan pasukan musuh mereka dengan gelar perang di Radamata-nya. Nampaknya kita akan menghadapi sebuah kekuatan penuh, ikan telah termakan kail pancing, berkata Putu Risang kepada seorang perwira di dekatnya. Jangan bergerak sebelum mendengar perintah dariku, berkata kembali Putu Risang kepada salah seorang prajurit penghubung yang bertugas menerjemahkan perintah seng senapati mereka dengan tanda-tanda khusus, bendera dan suara benda. Sementara itu di barisan lain, gajah mada dengan dada berdebar diam-diam telah meraba pangkal cambuknya. Aku tidak akan melukai lawan dengan cakrakku, berkata gajah mada dalam hati sambil lebih rapat dan kuat lagi menggenggam pangkal cambuk yang masih melingkar di pinggangnya itu. Mereka sudah bergerak, berkata Pangeran Jaya Nagara dalam hati di barisan lain. Sebagaimana yang dilihat oleh Pangeran Jaya Nagara, pihak musuh memang telah bergerak ke arah pasukan kawali. Terlihat batang-batang daun nilalang langsung rebah terinjak kaki-kaki kuda pasukan rakata yang berjumlah besar itu dan bumi di sekitar mereka seperti bergetar terhentak langkah-langkah kaki secara bersamaan dari sekitar 1.500 prajurit rakata yang telah bergerak berlari. Mereka telah membuang nafas dan kekuatannya, berkata Putu Risang dalam hati masih belum memberikan perintah apapun kepada para prajuritnya. Akhirnya, manakala jarak di antara mereka hanya tersisa sekitar 20 langkah lagi, barulah Putu Risang telah memberikan perintahnya untuk menghadang pasukan rakata itu. Bukan main terkejutnya pasukan berkuda rakata di barisan terdepan. Itulah pukulan pertama dari pasukan kawali. Ternyata Putu Risang telah menghalangi pandangan mata pasukan musuh dengan menempatkan sebaris pasukan bertombak di belakang mereka. Maka ketika barisan terdepan menyibak, tombak-tombak kayu panjang seperti ranjauh hidup langsung menembus dada kuda prajurit rakata yang mati langkah tidak mampu menghindar sama sekali. Sepuluh sampai lima orang prajurit rakata terlempar dari kuda mereka. Gelegar. Terdengar suara seperti petir membelah langit di siang itu. Itulah suara cambuk Putu Risang yang dihentakan meski dengan kekuatan sepertiganya telah mampu membuat suara yang begitu memekakan telinga, menggetarkan hati para musuh. Barisan pasukan musuh yang terkoyak itu kembali terkejut manakala cambuk Putu Risang telah berputar begitu cepatnya dan berubah seketika melesat lurus seperti kepala ular bermata telah mematuk siapapun yang berada di dekatnya. Sepak terjang Putu Risang di barisan tengah dalam gelar perang Garuda yang layang itu telah membuat api semangat para prajurit kawali seperti terbakar dalam gelora semangat tempur yang membara. Terlihat Putu Risang tersenyum manakala didengarnya dari barisan sayap kanan dan sayap kiri gelar perangnya suara dari dua buah cambuk yang menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Mereka berdua telah menggunakan cambuknya, berkata Putu Risang dalam hati merasa yakin bahwa suara dua buah cambuk itu berasal dari dua orang muridnya, Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara yang ditugaskan sebagai senapati pengapitnya memimpin pasukan sayap kanan dan sayap kiri dalam gelar perang Garuda yang layang. Sebagaimana barisan tengah pasukan kawali yang berada dalam pimpinan Putu Risang telah dapat mengoyak pertahanan lawan. Di barisan sayap kanan dan sayap kiri di bawah pimpinan Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara juga telah berhasil menggempur lambung pertahanan musuh. Kecerdikan Putu Risang sebagai seorang senapati utama memang telah membuat Patih Anggajaya dan Pangeran Rhaawido menjadi sangat penasaran sekali ingin mengetahui siapa gerangan senapati utama musuh mereka itu yang telah begitu sempurna membawa dan mengatur barisan tempur mereka seperti layaknya sebuah burung Garuda yang melesat ke sana kemari namun tiba-tiba saja turun mematuk dan mencengkeram dengan cakarnya. Berubah arah serang, sebuah keutamaan dan keungbelan dari gelar perang Garuda yang layang memang telah diperlihatkan oleh Putu Risang dalam gelar pasukannya itu. Pasukan Rakata seperti seekor gajah limbung, kekuatannya sudah mulai terpecah namun masih tetap bertahan. Aku akan membantu di barisan lambung kiri yang terkoyak, berkata Pangeran Rhaawido kepada Patih Anggajaya di antara suara denting senjata saling beradu dan teriakan di peperangan yang dasyat itu. Ternyata Pangeran Rhaawido telah melihat barisan pertahanan prajuritnya di lambung kiri seperti terus saja tergusur hampir pecah. Ketika Pangeran Rhaawido telah berada di lambung kiri gelar dirada metanya, bukan main terkejutnya melihat gerak jurus maut seorang anak muda dengan sebuah cambuk pendek di tangannya. Tidak satu pun dari serangan anak muda itu yang luput menyentuh maut, satu dua orang prajurit Rakata selalu terlempar terkena ujung cambuk anak muda itu. Dengan sangat terpaksa aku harus melumpuhkanmu, wahai anak muda, berkata Pangeran Rhaawido kepada seorang anak muda yang untuk kesekian kalinya telah merobohkan lawannya. Mendengar perkataan Pangeran Rhaawido yang berada tepat di hadapannya itu, terlihat anak muda itu hanya tersenyum berdiri sambil mengelus tali cambuknya dari pangkal sampai ke ujung cambuknya. Dengan sangat terpaksa pula aku akan mempertahankan diriku, wahai orang tua, berkata anak muda itu yang ternyata adalah gajah mada sambil melepas curai cambuknya berdiri berhadapan dengan Pangeran Rhaawido. Seandainya kamu telah mengenalku, pasti kamu akan lari mencari lawan lain, berkata Pangeran Rhaawido sambil diam-diam memuji sikap keberanian anak muda di depannya itu. Aku tidak akan lari meski telah mengenalmu, berkata kembali gajah mada. Bagus, aku akan memperkenalkan diriku lewat pedang ini, berkata Pangeran Rhaawido sambil sudah langsung menerjang gajah mada dengan pedang lurus meluncur begitu cepatnya. Ternyata Pangeran Rhaawido terlalu percaya diri dan salah menilai seseorang dari sisi usianya. Bukan main terkejutnya Pangeran Rhaawido melihat serangannya yang sangat cepat itu dengan mudahnya dapat dielakkan oleh gajah mada bahkan anak muda itu. Telah balas menyerangnya dengan sebuah serangan cambuknya tidak kalah cepat dan berbahayanya. Ternyata kamu memang punya taring, berkata Pangeran Rhaawido sambil mengelak menghindari ujung cambuk gajah mada yang lurus mengancam samping kanan bahunya. Aku tidak punya taring, hanya sebuah cambuk pendek, berkata Gajah Mada sambil melompat terbang menghindari sabetan pedang Pangeran Rhaawido ke arah kakinya. Demikianlah, pertempuran antara Pangeran Rhaawido dan gajah mada dalam waktu singkat menjadi semakin sengit karena keduanya telah sama-sama meningkatkan tataran ilmunya masing-masing. Untungnya seorang prajurit perwira yang sama-sama bertugas di sayap kiri telah memaklumi bahwa gajah mada telah mendapatkan lawan yang setara. Maka tanpa ragu lagi telah mewakili gajah mada mengatur gerak prajurit di sayap kiri sesuai dengan arah dan irama gelar perang Garudang Layang yang diatur oleh senapati utama mereka yang sekaligus memimpin di barisan tengah. Nampaknya gajah mada telah menemukan lawan tanding yang tangguh, berkata Putu Risang dalam hati sambil terus memimpin jalannya pertempuran. Ternyata kekuatan daya gempur pasukan kawali di sayap kiri itu bukan hanya pada diri gajah mada seorang. Meskipun saat itu gajah mada telah tertahan oleh seorang lawan yang cukup tangguh yaitu Pangeran Rhaawido, tetap saja kekuatan pasukan kawali di sayap kiri itu masih saja terus merangsak maju menggempur pertahanan lambung pasukan lawan dalam gelar perang. Dirada metanya. Rupanya kehadiran ke sepuluh orang biksu terbaik yang ikut memperkuat barisan di sayap kiri itu ikut mengambil peran menjadikan barisan di sayap kiri itu begitu kokoh tidak dapat dibendung gempurannya. Terlihat ke sepuluh orang biksu itu dengan begitu tangguh menyebar dan meruntuhkan musuh yang mencoba mendekati mereka. Tongkat kayu di tangan mereka seperti sebuah senjata yang sangat berbahaya. Sementara itu matahari di atas padang ilalang tempat pertempuran dua anak manusia itu telah bergeser turun jauh ke barat. Suara gemerincing senjata beradu dan suara teriakan amarah bercampur baur dengan bau amis darah tercacer membasai tanah merah dari korban dua kubu yang berseberangan itu. Dan peperangan masih belum ada tanda-tanda kesudahannya. Anak muda ini begitu tangguh, berkata Pangeran Rhaawidu dalam hati merasa penasaran belum juga dapat menundukkan Gajah Mada. Ternyata Gajah Mada memang selalu dapat mengimbangi permainan pedang Pangeran Rhaawidu. Belum ada keinginan untuk mengungkapkan tataran ilmu puncaknya. Sementara itu Pangeran Rhaawidu sudah mulai merambat memasuki puncak tataran ilmunya. Namun tetap saja masih dapat diimbangi oleh Gajah Mada membuat Pangeran Rhaawidu merasa sangat penasaran hingga telah menghentakkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Terlihat angin serangan pedang Rhaawidu menjadi lebih cepat lagi bergerak, bahkan angin sambarannya itu seperti sebuah metap pisau tajam datang mendahului. Gajah Mada sudah dapat merasakan angin sambaran pedang Pangeran Rhaawidu yang sangat berbahaya itu. Dan Dambiang telah melambari tubuhnya dengan ajian ilmu setara lembu sekilan bahkan lebih kuat lagi dari ajian ilmu sejenis di jamannya itu. Terlihat Gajah Mada seperti terbang melayang dan melesat seperti seekor burung sikatan menghindari terjangan angin serangan pedang Pangeran Rhaawidu yang datang bergulung-gulung seperti ombak samudera. Pedangku belum juga dapat menyentuhnya, berkata Pangeran Rhaawidu merasa semakin penasaran belum juga dapat menuntaskan pertempurannya. Beberapa prajurit dari dua kubu yang melihat pertempuran dua naga Kanuragan itu benar-benar terperangah. Tanah hilalang di sekitar pertempuran mereka sudah menjadi rata tergelas langkah kaki dan terjangan senjata mereka. Semakin lama gerakan mereka menjadi semakin cepat hingga hanya terlihat seperti dua buah bayangan yang saling menyerang dan balas menyerang. Sementara itu Putu Risang sambil bertempur masih sempat melihat suasana pertempuran secara keseluruhan, telah melihat semangat prajurit Kawali yang berjumlah lebih sedikit ternyata dapat mengimbangi kekuatan prajurit Rakata bahkan dapat dikatakan telah dapat membuat pertahanan musuh terkoyak-koyak. Saatnya memberi kejutan lain, lepaskan tiga buah panah sandaran, berkata Putu Risang kepada seorang prajurit penghubungnya. Nampaknya prajurit penghubung itu tidak perlu perintah kedua langsung menyiapkan tiga buah anak panah sandaran. Tidak lama berselang terlihat sebuah panah sandaran mengaung membelah udara dan langit di atas padang hilalang itu. Tiga kali berturut-turut suara panah sandaran mengaung terdengar jelas meski dari tempat yang cukup jauh dari pertempuran yang sedang berkecamuk itu. Ternyata suara panah sandaran itu memang terdengar di sebuah tempat persembunyian para prajurit Kawali yang sudah lama menunggunya. Wahai para prajurit Kawali, suara panah sandaran telah memanggil kita, berkata Rangga Kidang telangkas dengan suara lantang kepada pasukan prajurit cadangan yang sengaja bersembunyi menunggu panggilan untuk bergabung membuat sebuah serangan yang mengejutkan pihak musuh. Dari tempat pertempurannya Putu Risang telah melihat pasukan cadangan yang telah berlari mendekati medan pertempuran. Saatnya membuat sebuah kejutan baru, geser barisan tengah ke arah sayap kiri, berkata Putu Risang kepada seorang prajurit penghubungnya. Maka dalam waktu singkat para pasukan yang tergabung dalam barisan tengah telah melihat sebuah umbul-umbul ciri khusus pasukan barisan tengah telah berkibar dan bergerak ke arah samping sayap kiri gelar perang Garuda ngelayang. Serentak terlihat pasukan barisan tengah itu telah bergerak mengikuti arah umbul-umbul berwarna merah itu bergerak. Ternyata gerakan pasukan barisan tengah adalah sebuah keistimewaan gerak gelar perang dari Garuda. Melayang sebagaimana seekor raja burung Garuda yang tanpa terduga menyerang musuhnya dengan kedua cakar kakinya yang tajam. Ternyata gerakan ke samping pasukan barisan tengah telah memberikan kesempatan kepada pasukan pangeran Citraganda dan pasukan cadangan di bawah kendali ranggaki dan telangkas dapat bertindak sebagai dua cakar burung yang tajam mencengkeram musuhnya di muka. Bukan main terkejutnya para prajurit rakata yang berada di barisan terdepan itu, pasukan pangeran Citraganda dan pasukan cadangan pimpinan ranggaki dan telangkas seperti air bahi yang menerjang sebuah tanggul bendungan. Tidak dapat dibayangkan suasana porak-poranda pasukan rakata di bagian terdepan itu tergelas oleh dua cengkeraman kuat di mana salah satunya adalah para prajurit cadangan yang masih punya tenaga utuh. Bayangkan bahwa sepertiga lebih pasukan baru itu telah dapat memporak-porandakan pasukan rakata yang sudah kelelahan dalam peperangan mereka. Sebuah gelar perang yang cantik, berkata dalam hati Patih Anggajaya mengakui keunggulan pihak lawan. Sebagai seorang putra senapati terbaik pasukan kerajaan rakata di zamannya, Patih Anggajaya telah mewariskan berbagai siasat peperangan dari ayahnya itu. Dan Patih Anggajaya tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan pasukannya dari sebuah kekalahan besar. Perintahkan pasukan untuk mundur kembali masuk ke hutan, berteriak Patih Anggajaya kepada seorang prajurit penghubungnya. Mendengar teriakan Patih Anggajaya, terlihat prajurit. Penghubung itu telah mendatangi para prajurit penghubung lainnya dalam setiap kesatuan mereka. Maka tidak lama berselang, Putu Risang telah melihat barisan pertahanan pihak musuh telah membentuk sebuah barisan gelar perang ular serong, sebuah kera pertahanan membawa para prajurit rakata mundur teratur masuk kembali ke hutan persembunyian mereka. Jangan kejar mereka, berkata Putu Risang kepada beberapa prajurit yang bermaksud terus mengejar para prajurit rakata yang telah memasuki hutan persembunyian mereka. Sementara itu Pangeran Rhaawidu yang belum juga dapat mengalahkan Gajah Mada terlihat sangat geram melihat pasukan rakata telah diperintahkan mundur masuk ke hutan persembunyian kembali. Besok kita tuntaskan pertempuran ini, berkata Pangeran Rhaawidu kepada Gajah Mada sambil langsung berkelebat pergi ke arah hutan persembunyian mereka. Terlihat Gajah Mada tidak menjawab perkataan Pangeran Rhaawidu, hanya berdiri sambil memegang ujung jurai cambuk pendeknya dengan tangan kirinya dan melihat Pangeran Rhaawidu sudah semakin jauh dan menghilang di kegelapan dan kerapatan hutan di seberang sana. Sementara itu matahari di atas tanah padang ilalang terlihat lelah berbaring di ujung tepian bumi sebelah barat. Cahayanya telah memudar kelabu mewarnai awan yang bergelantung memenuhi cakra wala langit di ujung senja. Terlihat beberapa orang prajurit kawali membawa kawan-kawan mereka yang terluka maupun yang sudah tidak bernyawa lagi. Mereka juga telah merawat beberapa orang pihak musuh yang terluka parah, Sengaja mereka meninggalkan orang-orang rakata yang terluka dan mereka yang sudah tidak bernyawa lagi dari pihak musuh karena mengetahui bahwa sebentar lagi ada kawan mereka yang pasti akan datang ke padang ilalang medan pertempuran untuk mencari dan membawa kawan-kawan mereka sendiri. Selalu seperti itu sisa setiap ujung sebuah peperangan antara anak manusia dimanapun. Tangis sedih mewarnai setiap hati para prajurit yang harus merelakan seorang sahabat sejati pergi dan tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Perang nampaknya belum berakhir, siapkan diri kita untuk hari esok dalam peperangan yang lain, berkata Putu Risang mengajak Pangeran Jayanagara, Gajah Mada dan Pangeran Citraganda kembali ke padukuhan. Ini adalah peperangan pertama mereka. Sebuah pemandangan yang tidak akan mereka lupakan sepanjang hidup mereka dalam kesendirian ketika malam diperaduan, mendengar kembali suara pilu orang yang terluka, suara pekik perih seorang yang tengah sekarat menjemput Seng Maut. Sementara perang tidak akan pernah berakhir menunggu kehadiran mereka di ujung hari-hari mereka sebagai para ksatria, berkata Putu Risang dalam hati sambil memandang ke arah dua orang putra mahkota dan seorang ksatria muda yang telah memiliki ilmu kesaktian yang mumpuni, Mahesa Meksa. Demikianlah, awan hitam terlihat mulai bergelayut pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Terlihat Ki Bekel telah menerima kedatangan Putu Risang dan kawan-kawannya di pendapur rumahnya. Bagian 2 Sementara itu di hutan persembunyiannya, Pangeran Rhaawidut telah mengunci diri di barak sederhananya, nampaknya tidak ingin diganggu oleh siapapun. Patih Anggajaya yang telah mendengar bahwa Pangeran Rhaawidut telah mengunci diri di barak sederhananya merasa maklum atas sifat dan adat adik iparnya itu yang dikenal sangat mudah menyerah dan berputus asa. Ternyata benar bahwa Pangeran Rhaawidut di barak sederhananya seperti tengah merenungi langkah-langkahnya selama ini, terutama keputusan besarnya bergabung dengan Patih Anggajaya membuat sebuah pemberontakan kepada penguasa pasundan itu. Pasukanku telah menyusut setengahnya dalam perang pertama ini, ternyata Raja Raga Suci terlalu kuat untuk ditumbangkan, berkata Pangeran Rhaawidut dalam hati seperti penuh dalam keputus asaan. Siapa pula anak muda bercambuk itu yang nampaknya berilmu sangat tinggi hingga dapat mengimbangi permainan pedangku, berkata kembali Pangeran Rhaawidut dalam hati mengingat kembali pertempurannya dengan seorang anak muda bersenjata cambuk pendek. Ternyata keputus asaan bukan hanya milik Pangeran Rhaawidut seorang, beberapa perwira prajurit rakata juga tengah dirambati perasaan yang sama, kepercayaan diri mereka seperti tengah terkikis oleh suasana. Kekalahan perang pertama itu. Tahukah kamu apa hukuman bagi seorang pemberontak seperti kita ini, berkata seorang perwira prajurit rakata kepada salah seorang kawannya. Raja Raga Suci akan menghukum seluruh keluarga kita di kota Raja Rakata, berkata kembali perwira itu. Terlihat kawan perwira itu langsung seperti pucat pasi wajahnya dengan membayangkan anak dan istrinya harus menanggung hukuman dari Raja Raga Suci, penguasa Pasundan. Bila kita lari dari sini dan menyerahkan diri, apakah Raja Raga Suci akan meringankan hukumannya, bertanya kawan perwira itu masih dengan wajah yang sudah sangat pucat pasi. Ku dengar Raja Raga Suci seorang raja yang sangat bijaksana, hukumanmu pasti lebih ringan daripada yang lainnya yang dianggap telah mengganggu kedamaian siuzana kehidupan di Pasundan ini, berkata perwira itu menjawab pertanyaan kawannya. Ternyata perkataan perwira itu sangat berbekas di diri kawannya itu yang juga seorang perwira di sebuah kesatuan prajurit rakata. Maka ketika dirinya telah berada di kesatuannya, telah menyampaikan sebuah rencana untuk lari dan menyerahkan diri ke penguasa Pasundan di kota Raja Kawali. Aku hanya menawarkan sebuah jalan yang lebih baik dari hari ini untuk kita dan keluarga kita di kota Raja Rakata, berkata kawan perwira itu mulai menghasut para prajurit bawahannya. Ternyata gayung bersambut, beberapa prajurit. Terlihat sudah termakan hasutannya itu. Namun masih ada satu dua orang telah menunjukkan kesetiaan mereka kepada pangeran RHA Widu. Hukuman apapun akanku terima, sementara kita belum kalah berperang, berkata seorang prajurit menunjukkan sikap kesatriaannya sebagai seorang prajurit. Itu adalah pilihanmu dan jangan halangi kami untuk keluar dari hutan ini, berkata perwira itu dengan sedikit mengancam kepada dua-tiga orang bawahannya yang tetap ingin bertahan dan setia kepada pangeran RHA Widu. Maka ketika malam sudah menjadi begitu sepi, terlihat sekitar seratus orang prajurit Rakata mengendap-endap meninggalkan barak-barak mereka, meninggalkan kawan-kawan mereka sendiri yang telah tertidur terlelap setelah seharian berperang di Padang Ilalang. Gemparlah suasana pagi di hutan persembunyian itu. Dengar dan camkan perkataanku, bahwa aku dapat lebih kejam dari Raja Aga Suci. Aku akan mencari sampai kelobang semut pun bersembunyi, siapapun yang lari dari peperangan ini, berkata Patih Anggajaya dengan wajah begitu murka di hadapan para perwiranya yang sengaja dipanggil berkumpul datang menghadapnya di pagi itu. Kecut hati beberapa perwira itu mendengar ancaman Patih Anggajaya yang memang sudah sangat dikenal sangat kejam menghukum siapapun orang yang telah mengecewakan dirinya. Sementara itu di waktu yang sama di Istana Kawali, Raja Raga Suci telah menerima laporan tentang beberapa. Orang prajurit Rakata yang telah datang menyerahkan diri di kota Raja Kawali. Raja Raga Suci juga telah mendapatkan berita dari salah seorang yang menyerahkan diri itu tentang kekalahan peperangan mereka kemarin hari dengan pasukan prajurit Kawali. Keputus asaan nampaknya telah menggayuti para prajurit Rakata di hutan persembunyiannya itu. Apa yang dapat kita lakukan wahaya ya handaku, bertanya Raja Raga Suci kepada ayahandanya Prabu Guru Dharma Siksa. Jangan biarkan duri terlalu lama di dalam daging, perintahkan pasukan Adipati Suradilaga dari Singaparna untuk membersihkan duri-duri itu di hutan timur kota Raja ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Raja Raga Suci. Bagaimana dengan pasukan kita di padukuhan dekat hutan sebelah timur itu, bertanya Raja Raga Suci kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik, biarlah mereka beristirahat merasakan kemenangan peperangan pertama mereka, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Ucapan ayahanda akan Ananda Pusakai, berkata Raja Raga Suci kepada ayahandanya yang sangat dihormatinya itu. Demikianlah, hari itu juga Raja Raga Suci telah memanggil Adipati Suradilaga dan memerintahkan pasukannya dari Singaparna yang masih berada di kota Raja Kawali itu untuk menghancurkan prajurit Rakata. Perintah Paduka Raja Raga Suci adalah sebuah kehormatan untuk hamba, berkata Adipati Suradilaga ketika akan berpamit diri dari hadapan Raja Raga Suci. Sementara itu di padukuhan dekat hutan timur kota Raja Kawali, terlihat Putu Risang dan beberapa orang lainnya baru saja kembali dari sebuah upacara pemakaman. Sebuah upacara pemakaman yang sederhana mengantar para sahabat sejati pergi untuk selama-lamanya. Pasukan mereka telah semakin menyusut, bila kita hantah mereka hari ini pasti kemenangan besar berada di pihak kita, berkata Pangeran Citraganda kepada Putu Risang ketika mereka dalam perjalanan kembali ke rumah Ki Bekel. Terlihat Putu Risang tidak langsung menjawab, orang muda yang sangat pendiam itu yang telah dipercayai menjadi seorang senapati sebuah pasukan besar itu nampaknya tengah berpikir keras membuat sebuah langkah-langkah yang sangat bijaksana menghadapi para musuh dari Rakata yang saat itu masih berada di hutan persembunyiannya. Banyak korban berjatuhan di pihak mereka, biarlah hari ini kita berikan sebuah kesempatan untuk mereka berpikir jernih apakah peperangan ini masih harus dilanjutkan, berkata Putu Risang setelah menarik nafas panjang seperti mendapatkan sebuah keputusan yang benar sebagai seorang senapati. Aku juga berharap yang sama, korban sudah banyak berjatuhan. Semoga mereka dapat berpikir jernih mengukur kemampuan mereka menghadapi kekuatan pasukan Pasundan, berkata Pangeran Jaya Negara ikut bicara. Apakah dengan memberikan kesempatan mereka hari ini sama halnya memberi kesempatan seekor buaya yang terjepit, berkata Pangeran Citraganda merasa. Kurang setuju dengan sikap Putu Risang. Hari ini atau besok kita bisa saja membantai mereka memenangkan peperangan ini. Tapi aku masih berharap menyelesaikan peperangan ini tanpa ada jatuh banyak korban lagi, korban para prajurit di pihak manapun, berkata Putu Risang sambil memandang penuh senyum ke arah Pangeran Citraganda. Sekilas Putu Risang dapat membaca sikap kurang setuju dari Pangeran Citraganda. Namun Putu Risang dapat memaklumi jiwa dan darah muda putra mahkota kerajaan kawali ini yang melihat dan menilai sebuah peperangan tidak lebih dari sebuah perjudian antara menang dan kalah. Laporan terakhir dari para prajurit pemantau, hari ini pihak musuh belum ada tanda-tanda untuk melanjutkan peperangan, berkata Gajah Mada mencoba mengalihkan pembicaraan mereka. Kita memang tidak harus menjadi lengah, para prajurit pemantau harus tetap berada di tempatnya menilai setiap perkembangan, berkata Putu Risang. Mohon izin dari kakang Putu Risang, nanti malam aku akan ikut sebagai prajurit pemantau, mendekati hutan persembunyian mereka lebih dekat lagi, berkata Gajah Mada kepada Putu Risang. Aku ikut bersamamu, berkata Pangeran Jaya Nagara. Aku mengijankan kalian, berhati-hatilah, berkata Putu Risang kepada kedua muridnya itu. Tidak terasa langkah mereka sudah mendekati pekarangan rumah Ki Bekel. Dan hari itu tidak ada kesibukan apapun di padukuhan dekat hutan timur kota Raja Kawali, hanya beberapa prajurit Kawali terlihat tengah merawat kawan-kawan mereka yang terluka parah. Sementara itu para warga nampaknya tidak merasa terganggu dengan kehadiran pasukan kawali di tempatnya. Beberapa orang warga tetap melakukan kegiatan rutin mereka seperti pergi ke sawah untuk menyiangi rumput-rumput liar di antara tanaman padi yang baru tumbuh. Penerimaan para warga di sini atas kehadiran para prajurit adalah sebuah dukungan. Sampai saat ini kami masih belum memerlukan para warga untuk angkat senjata membantu kami di medan peperangan, berkata Putu Risang kepada Ki Bekel ketika menyampaikan pesan dari Ki Buyut yang menawarkan tenaga para lelaki warga di Kabuyutan itu. Meski keseharian kami hanya sebagai seorang petani, namun ada seorang warga di sini yang dengan tulus telah melatih para pemuda olahkanuragan, berkata Ki Bekel bercerita tentang kesiapan para warga seandainya diperlukan dapat juga turun mengangkat senjata. Pasti mereka dapat diandalkan untuk menjaga tanah mereka sendiri dari orang-orang yang bermaksud kurang baik di Kabuyutan ini, berkata Putu Risang sekedar tidak mengecilkan perkataan Ki Bekel itu. Sementara itu di depan pekarangan rumah Ki Bekel terlihat beberapa orang tengah membawa padi kering menuju ke arah dapur umum prajurit yang tidak jauh dari rumah Ki Bekel sendiri. Ki Buyut telah memerintahkan warga untuk menyumbangkan padi kering mereka, berkata Ki Bekel memberikan penjelasan. Sampaikan rasa terima kasih kami kepada Ki Buyut, juga kepada seluruh warga di Kabuyutan ini, berkata Putu Risang kepada Ki Bekel. Demikianlah, hari itu para prajurit kawali di padukuhan itu memang tidak melakukan apapun selain beristirahat. Namun Putu Risang tetap memerintahkan beberapa orang untuk berjaga-jaga di luar padukuhan di samping juga telah menempatkan beberapa prajurit pemantau di dekat hutan persembunyian para pasukan rakata. Dan tidak terasa waktu pun terus berlalu, terlihat cahaya matahari semakin redup di ujung barat bumi. Wajah padukuhan yang dikelilingi hamparan sawah hijau menjelang senja terlihat begitu bening dan damai. Beberapa lelaki terlihat baru pulang dari sawah mereka berjalan sambil memanggul cangkul di pundaknya, sementara di tangannya ikut berayun sebuah harit mengikuti arah langkah petani itu. Istri-istri mereka pasti tengah menyiapkan sayur bening untuk makan malam mereka, berkata Putu Risang dalam hati manakala melihat beberapa petani lewat di depan pekarangan rumah Ki Bekel. Saat ini masih di musim penghujan, namun sudah dua hari ini tidak juga datang hujan, berkata Ki Bekel yang tetap selalu menemani tamu-tamunya di pendapar rumahnya itu. Ketika hari berganti malam, tidak juga terlihat tanda-tanda hujan akan turun karena terlihat langit malam di atas padukuhan itu dipenuhi bintang. Dan malam di padukuhan itu terlihat menjadi begitu lengang, sunyi dan begitu sepi. Malam itu terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara telah keluar dari padukuhan berjalan di sebuah bulakan panjang ke arah sebuah padang ilalang di ujung padukuhan itu. Sebagai seorang guru, nampaknya Putu Risang telah mengetahui bahwa Gajah Mada bukan hanya sekedar berkeinginan untuk mengamati dari dekat pasukan Rakata di hutan sebelah timur kota Raja Kawali itu. Tapi keinginan Gajah Mada itu pasti diawali dengan sebuah getar naluri panggraitanya yang sudah mulai tajam terasah. Terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara sudah memasuki padang ilalang yang cukup luas membatasi jarak antara padukuhan dan hutan di seberang sana. Di bawah langit malam mereka berdua seperti hilang tertelan kerimbunan padang ilalang dan kegelapan malam. Kita masuk lebih ke dalam lagi mendekati mereka, berkata Gajah Mada kepada Pangeran Jaya Negara ketika langkah mereka telah sampai di tepi muka hutan itu. Kegelapan hutan malam seperti menelan mereka yang terus melangkah lebih ke dalam lagi memasuki hutan tempat pasukan Rakata bertahan dan bersembunyi. Mari kita bersembunyi, berkata Gajah Mada kepada Pangeran Jaya Negara yang sama-sama telah memiliki ketajaman pendengaran yang tinggi telah sama-sama mendengar suara banyak langkah kaki orang yang tengah berjalan tidak jauh dari mereka berdua. Tidak sukar bagi mereka untuk bersembunyi. Di kegelapan hutan malam terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara seperti sebuah bayangan telah melesat dengan cepatnya seperti bersayap terbang meloncat dan telah hinggap di sebuah dahan pohon yang cukup tinggi. Siapakah gerangan mereka, berkata Pangeran Jaya Negara kepada Gajah Mada ketika di bawah pohon telah melihat beberapa orang tengah berjalan berendap-endap sangat mencurigakan. Nampaknya mereka seperti kita, tengah melakukan pengintaian kepada para pasukan dari Rakata, berkata Gajah Mada memastikan diri bahwa orang-orang yang berada di bawah pohon pastinya bukan para prajurit Rakata. Apa yang ingin mereka lakukan terhadap pasukan Rakata itu, berkata Pangeran Jaya Negara. Kita akan segera tahu, berkata Gajah Mada masih terus mengamati orang-orang yang semakin banyak terdatangan. Nampaknya mereka tengah melakukan sebuah pengepungan, berkata Pangeran Jaya Negara dengan perasaan tegang masih mengamati orang-orang di dalam hutan itu dari atas sebuah pohon. Sebuah panah sandaran, berkata Gajah Mada dengan suara berbisik kepada Pangeran Jaya Negara. Ternyata panah sandaran berupa cahaya api berekor itu sebuah panggilan kepada kelompok orang-orang yang belum diketahui berada di pihak mana untuk menyerang pasukan Rakata. Dan dengan metu kepala sendiri, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara telah melihat hujan panah berapi meluncur dari berbagai penjuru ke arah barak-barak. Sederhana milik para prajurit Rakata. Cahaya dan kilatan api seperti terbang jatuh membakar apapun di sekitar barak-barak para pasukan Rakata. Beberapa panah api bahkan telah melukai para prajurit Rakata yang lengah. Cahaya dan lidah api telah membakar barak-barak yang terbuat dari kayu beratap daun kering itu, juga telah menjalar membakar semak dan batang pohon di hutan itu. Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara masih tetap berada di tempatnya menyaksikan beberapa orang prajurit Rakata berlari tidak beraturan ke berbagai penjuru. Malang nasib para prajurit yang bermaksud melarikan diri dari jilatan kepungan api yang berkobar membakar sekeliling mereka. Ternyata beberapa orang dengan senjata terhunus di tangan telah menantikan mereka yang tengah berlari tak terkendalikan itu. Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara telah melihat sendiri pembantaian itu, ratusan prajurit Rakata tidak mati terpanggang api, tapi mati terhunus pedang bermandikan darah segar bersama cahaya api kebakaran yang menerangi hutan di malam itu. Ternyata mereka para prajurit dari Singaparna, berkata Gajah Mada mana kala cahaya kebakaran hutan itu telah menyinari beberapa tanda-tanda keprajuritan dari orang-orang yang telah mengepung dan membakar barak-barak prajurit Rakata itu. Terlihat sebuah bayangan telah melesat keluar dari kepungan api, ternyata seseorang yang ingin keluar dan menyelamatkan dirinya dari kobaran api yang semakin membesar itu. Namun 3-4 orang telah datang mengepungnya. Ternyata orang itu bukan orang sembarangan, buktinya 3-4 orang lawannya tidak dapat melumpuhkan dirinya, bahkan sebaliknya dengan sebuah gerakan yang cepat serta tangkas telah melukai beberapa orang pengepungnya. Pangeran RHA Widu, berkata Gajah Mada yang telah mengenali wajah orang itu yang terlihat jelas di terpacah haya api kebakaran di dekatnya. Tidak ada seorang pun yang mampu menahannya, berkata Pangeran Jayanagara manakala melihat 4 orang prajurit Singaparna telah berjatuhan rebah termakan mata pedang pangeran dari kerajaan Rakata itu. Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara masih di tempatnya manakala telah melihat Pangeran RHA Widu meninggalkan lawan-lawannya yang tergeletak di tanah. Mereka berdua telah melihat Pangeran RHA Widu telah melangkah pergi dan menghilang di kegelapan hutan malam. Api masih saja tetap menyala membakar hutan dan memaksa Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara bergeser dari persembunyiannya mencari tempat persembunyian baru lebih jauh lagi. Sementara itu malam masih terus berlalu di hutan yang telah terbakar itu, terdengar beberapa pohon tumbang merambati pohon di sekitarnya dengan kobaran apinya. Sebuah perbuatan keji, berkata Pangeran Jayanagara yang melihat sendiri seorang prajurit. Singaparna dengan pedang telanjang memotong kepala musuh mereka yang sudah mati terbunuh. Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara di tempat persembunyiannya itu telah melihat beberapa prajurit yang didatangkan dari Singaparna oleh Adipati Suradilaga itu telah menebas batang leher para mayat musuh mereka yang tergeletak di tanah. Terlihat Gajah Mada termenung sejenak mengingat cerita pendeta Gunakara bahwa di tempat asalnya ada sekumpulan orang yang masih percaya bahwa ruh seorang musuh akan tetap mengganggu. Itulah sebabnya mereka harus memenggal kepala musuh dan melakukan sebuah upacara khusus. Sementara itu api kebakaran di hutan masih berkobar merobohkan beberapa batang pohon besar di hutan itu. Cahaya benderang di sekitar hutan terbakar. Syukurlah kebakaran hutan itu tidak menjalar luas. Mungkin terhalang parit-parit baru yang sengaja dibuat oleh para prajurit Rakata untuk daerah pertahanan mereka. Mereka telah pergi ke arah selatan, berkata Pangeran Jayanagara kepada Gajah Mada manakala melihat pasukan dari Singaparna berduyun-duyun telah melangkah pergi meninggalkan hutan terbakar. Kobaran api di atas hutan terbakar itu nampaknya sudah semakin berkurang seiring dengan berjalannya seng waktu. Dan malam pun perlahan beranjak pergi menemui bumi lain. Perlahan pula seng pagi yang dingin datang menyapu warna cakrawala langit yang buram menjadi semakin bening. Hujan datang, berkata Pangeran Jayanagara kepada Gajah Mada ketika merasakan titik-titik air menyentuh tubuhnya lewat celah-celah dahan dan daun di atas pohon tempat persembunyian mereka. Mari kita turun, berkata Gajah Mada kepada Pangeran Jayanagara manakala melihat di bawah mereka sudah menjadi begitu sepi tidak terdengar seorang pun di sana. Dan hujan terlihat semakin deras mengguyur hutan itu, mengguyur sisa-sisa batang pohon yang terbakar. Ketika hujan menjadi reda, Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara hanya melihat sebuah puing-puing batang dan dahan pohon sisa hutan yang terbakar itu. Hamparan tanah yang sebelumnya sangat rimbun itu hanya menyisakan sebuah hamparan tanah gosong bersama tumpukan sisa abu batang, dahan dan semak yang terbakar. Kita harus memanggil beberapa prajurit untuk menguburkan mayat-mayat itu, meski dengan tanpa sebuah kepala, berkata Gajah Mada sambil menahan nafas begitu berat menyayangkan kekejian sebagian orang yang telah memperlakukan saudara mereka sendiri. Mari kita kembali ke padukuhan, berkata Pangeran Jayanagara kepada Gajah Mada. Dan hari di depan langkah mereka telah menjadi terang tanah memenuhi wajah bumi pagi. Dan ketika hari pagi sudah mulai beranjak terang mendekati saat siang, terlihat suasana penuh kegembiraan di paseban raya dalam sebuah perjamuan besar. Kegembiraan hari ini memang sangat layak untuk dirayakan, berkata Raja Raga Suci kepada para tamunya para biksu dan para ksatria dari Majapahit. Bumi Pasundan telah kembali dalam kedamaian, prahara dari Rakata telah sirna. Puji syukur kepada Gusti Yang Maha Agung yang telah membawa kalian melangkah ke istana kawali ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Sementara itu di sebuah sudut terlihat sepasang metu, tidak pernah lepas pandangannya ke arah Mahasamuksa. Siapa lagi pemilik metu rupawan itu kalau bukan dia Rarawulan? Aku akan meminta ayahandamu untuk menjadikan Mahasamuksa sebagai seorang perwira di bumi Pasundan ini, berbisik permaisuri ratu darapuspa kepada seng putri tercintanya itu. Terima kasihi bunda, berkata dia Rarawulan dengan wajah penuh kegembiraan melihat sikap ibunya yang telah berubah terhadap Mahasamuksa. Demikianlah, perjamuan besar di atas Paseban Raya itu memang begitu meriah, wajah-wajah suka cipta mengiringi kegembiraan hati semua yang hadir di atas Paseban Raya itu. Namun di ujung perjamuan besar itu seketika menjadi sebuah keharuan manakala pendeta Gunakara telah menyampaikan keinginannya untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Kami datang dari sebuah daratan yang sangat jauh di seberang lautan sana, hanya berharap untuk dapat membawa Mahasamuksa menjadi pemimpin kami, menjadi guru suci kami. Namun ternyata hasrat dan keinginan kami belum juga segaris dengan ketetapan dari Gusti Yang Maha Agung. Atas nama para biksu, kami mengaturkan ribuan rasa terima kasih atas segala penerimaan kami di bumi Pasundan ini. Sementara itu angin laut telah berganti membawa kami untuk segera meninggalkan bumi Pasundan ini. Dan pintu vihara kami di daratan Tibet sana akan selalu terbuka menunggu kedatangan Tsuon Tuan, berkata pendeta Gunakara mewakili para biksu di Paseban Raya itu. Suasana di atas Paseban Raya itu seketika menjadi sepi di cekam keharuan terlebih para ksatria dari Majapahit yang sudah lama mengenal pendeta Gunakara hadir bersama mereka. Kami akan menemani kalian hingga ke Bandar Muarajati, berkata Prabu Guru Dharma Siksa seperti memecahkan suasana keharuan di atas Paseban Raya itu. Maka ketika matahari telah bergeser condong sedikit ke barat, terlihat sebuah rombongan para biksu telah keluar dari Istana Kawali. Dan Prabu Guru Dharma Siksa bersama para ksatria dari Majapahit ikut dalam rombongan para biksu itu mengantarnya hingga sampai di Bandar Muarajati. Tidak ada gangguan apapun atas perjalanan mereka menuju Bandar Muarajati. Sebuah perjalanan yang cukup jauh terutama bila dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Namun kekuatan para biksu yang sudah terlatih itu nampaknya bukan sebuah pekerjaan yang berat, terlihat di wajah mereka tidak sedikit pun terlihat rasa kelelahan sedikit pun meski mereka telah berjalan sepanjang hari. Semilir angin laut berhembus basah di ujung malam. Itu manakala rombongan para biksu telah sampai di Bandar Muarajati. Nampaknya angin laut masih belum berkenan memisahkan kita, wahai putraku, berkata pendekta Gunakara kepada Gajah Mada. Sebagaimana yang dikatakan oleh pendekta Gunakara, mereka memang harus menunggu esok hari. Sangat kebetulan sekali, esok hari ada sebuah perahu dagang yang akan berangkat hingga ke ujung tanah Malaka, berkata seorang syah Bandar di Muarajati itu sebagai salah seorang pejabat perwakilan kerajaan kawali yang sangat menghormati Prabu Guru Dharma Siksa. Demikianlah, akhirnya rombongan itu memang harus menunggu hingga esok hari. Bandar Muarajati memang sebuah pelabuhan dagang yang cukup ramai saat itu, banyak terlihat beberapa perahu dagang bersandar di pelabuhan itu. Setelah seharian menunggu saat angin berubah haluan menuju laut raya di pantai Muarajati, akhirnya ketika matahari mulai condong rebah ke barat bumi terlihat rombongan para biksu menaiki sebuah perahu dagang yang akan mengantar mereka sampai di ujung tanah Malaka. Angin yang baik telah membawaku pergi kembali ke tanah leluhurku setelah begitu lama hidup bersamamu, wahai puteraku, berkata pendekta Gunakara kepada Gajah Mada. Angin yang baik pula yang akan membawaku dalam perjumpaan bersamamu, mungkin di ujung sisa usiaku nanti, berkata Gajah Mada seperti tengah berusaha. Membendung keharuan hatinya melepas pergi pendekta Gunakara. Suara ombak di pantai Muarajati itu seperti dengung irama senja yang terus terdengar mengantar pergi sebuah perahu dagang membawa pendekta Gunakara dan para biksu dari Tibet itu jauh ke lautan luas. Prabu Guru Dharma Siksa, Seng Begawan Jayakatwang dan tiga orang ksatria Majapahit terlihat seperti mematung di pantai Muarajati mengikuti gerak sebuah perahu dagang bertiang layar lima yang perlahan menjauhi bibir dermaga. Angin baik dan perahu layar adalah dua sahabat sejati, semoga kita selalu dipertemukan kembali dengan sahabat sejati dalam sebuah perjalanan waktu mengarungi lautan garis hidup ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa seperti memecahkan suasana keharuan di hati mereka. Dan tidak terasa seiring waktu, perahu layar yang membawa pendekta Gunakara dan para biksu terlihat sudah menjauh mendekati bibir lengkung laut biru di ujung senja itu. Mengapa tuan-tuan tidak menunggu pagi dan bermalam di Bandar Muarajati ini, berkata Syah Bandar Muarajati yang datang bersama tiga orang anak buahnya membawa lima ekor kuda. Perjalanan malam mungkin dapat menghibur hati kami, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil tersenyum kepada Syah Bandar Muarajati yang sangat menghormatinya itu. Sementara itu langit senja terlihat sudah semakin pudar memayungi bibir pantai. Dan di bibir malam terlihat bintang bertaburan memenuhi langit purba. Terlihat lima orang berkuda telah menapaki sebuah jalan menjauhi pantai Muarajati. Ketika pagi menjelang kita mungkin sudah sampai di kaki gunung galonggung, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Jaya Katuang yang berkuda di sampingnya. Sementara itu tiga orang Ksatria Majapahit, Putu Risang, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara berkuda di belakang tanpa berkata apapun, nampaknya masing-masing tengah berada bersama alam pikirannya sendiri-sendiri. Tidak terasa kadang mereka memacu kuda-kuda mereka di atas tanah lapang di kegelapan malam. Namun kadang mereka harus bersabar membawa kuda mereka berjalan perlahan ketika menapaki sebuah jalan berbatu dan berliku di sebuah perbukitan. Perjalanan dari Bandar Muarajati menuju gunung galonggung memang cukup jauh. Ketika malam telah bergulir mendekati warna pagi mereka sudah sampai di sebuah simpang jalan menuju arah kota Raja Kawali. Namun sebagaimana keinginan Prabu Guru Dharma Siksa, mereka tidak berkelok ke arah kota Raja Kawali, langsung ke arah gunung galonggung. Demikianlah, ketika warna pagi terlihat mulai menerangi wajah bumi, kelima orang berkuda itu telah berada di bawah kaki gunung galonggung. Cerah warna matahari pagi menyinari wajah mereka ketika langkah kaki kuda mereka telah menapaki jalan menanjak menuju arah lereng gunung galonggung. Cuan Prabu Guru Dharma Siksa telah datang kembali, berkata seorang cantrik kepada dua orang kawannya yang tengah berada di muka regol pintu padepokan, nampaknya akan berangkat ke sawah mereka. Apakah kalian akan berangkat ke sawah, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada ketiga orang cantrik itu dari atas punggung kudanya ketika telah berada di muka regol pintu padepokan. Kami bermaksud memperbaiki jalan air di sawah, berkata salah seorang dari ketiga cantrik itu sambil membungkuk penuh hormat kepada Prabu Guru Dharma Siksa dan empat orang bersamanya itu. Terlihat seorang cantrik menyambut tali kuda mereka berlima ketika telah memasuki halaman pekarangan padepokan. Aku sudah menjadi bosan sendiri tiap malam di atas pendapa ini, berkata Bango Samparan sambil menuruni anak tangga pendapa menyambut kedatangan mereka berlima. Bagaimana keadaan Andini saat ini, bertanya Prabu Guru Dharma Siksa kepada Bango Samparan. Hari ini sudah mulai belajar berjalan di biliknya, berkata Bango Samparan dengan wajah penuh ceria. Demikianlah, setelah bersih-bersih diri di pakiwan, terlihat mereka telah berkumpul kembali di pendapa padepokan itu bersama Bango Samparan tentunya. Semoga aku tidak mengurangi kenikmatan tuan-tuan, berkata Bango Samparan yang terlihat ingin membuka sebuah pembicaraan ketika mereka tengah menikmati sebuah makanan dan minuman. Yang hangat di atas pendapa padepokan itu. Terlihat Bango Samparan telah mengeluarkan sebuah benda dari balik pakaiannya. Kujang Pangeran Muncang, berkata Prabu Guru Dharma Siksa ketika melihat benda yang berada di tangan Bango Samparan itu. Aku menunggu tuan Prabu untuk menyerahkan pusaka ini, berkata Bango Samparan sambil menyerahkan sebuah senjata kujang kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Berceritalah, bagaimana senjata yang hilang ini bisa berada di tanganmu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Bango Samparan. Terlihat semua metu yang ada di atas pendapa itu tertuju ke arah Bango Samparan ingin secepatnya mendengar cerita dari majikan rawa runtek itu. Terlihat ada sebuah keraguan di dalam hati Bango Samparan, pikirannya bercabang antara ingin bercerita kejadian sebenarnya dan sebuah keinginan untuk merahasiakan asal dan usul jati diri Dewi Kaswari. Bila ada sesuatu yang sangat memberatkan hatimu, kami tidak akan memaksamu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa seperti telah dapat membaca apa yang ada dalam pikiran Bango Samparan saat itu. Aku akan bercerita seutuhnya, berkata Bango Samparan yang sudah dapat memerangi hatinya sendiri untuk bercerita seutuhnya tanpa rasa takut dan malu bila ceritanya itu akan membuka sebuah rahasia besar tentang jati diri Dewi Kaswari. Maka perlahan Bango Samparan telah bercerita tentang pertemuannya dengan Pendektara Kanata, juga pertemuannya dengan seseorang yang telah menolong jiwanya yang nyaris terbunuh oleh Pendektara Kanata. Pendektara Kanata telah membuka rahasia dirinya kepadaku bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Dewi Kaswari, berkata Bango Samparan yang tidak ragu lagi untuk bercerita seutuhnya menyangkut rahasia tentang penukaran seorang bayi keturunan Raja Rakata. Hati Pendektara Kanata sudah begitu kelam, berkata Prabu Guru Dharma Siksa ketika mendengar cerita sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Pendektara Kanata. Kasihan nasib bayi Raja Rakata itu, berkata pula Pangeran Jaya Nagara. Sungguh sebuah kebetulan bahwa yang menyelamatkan nyawaku hingga hidup sampai saat ini adalah bayi Raja Rakata yang tertukar itu. Dialah putra Raja Rakata yang sebenarnya penolong jiwaku di hutan itu. Begitu luas jiwanya meski telah mengetahui kejahatan Pendektara Kanata atas dirinya masih tetap mengampuni Pendektara berhati kelam itu, berkata kembali Bango Samparan bercerita tentang pertemuannya dengan seng penolong jiwanya itu. Siapakah orang itu? Apakah dirinya telah menyebut sebuah nama kepadamu? Berkata Prabu Guru Dharma Siksa merasa penasaran dengan cerita Bango Samparan mengenai seng penolongnya itu. Ketika berpisah, orang itu hanya memperkenalkan dirinya sebagai seorang pertapa dari Gunung Wilis bernama Dharma Raya, berkata Bango Samparan. Mendengar perkataan Bango Samparan itu, terlihat Putu Risang dan Gajah Mada saling berpandangan mata. Mereka tahu betul dan sudah mengenal siapa gerangan nama yang disebut oleh Bango Samparan itu. Bila Pendekta Dharma Raya adalah Putra Raja Rakata, berarti bahwa Mahasamuksa adalah keturunan dari Kerajaan Rakata, berkata Putu Risang dalam hati namun masih berdiam diri. Sementara itu Gajah Mada masih termenung mengulang-ulang perkataan Bango Samparan yang mengatakan bahwa ayahandanya adalah seorang Putra Raja Rakata. Apakah aku harus mengatakan kegembiraan hati ini, mengatakan bahwa diriku inilah Putra Pendekta Dharma Raya Seng Pertapa dari Gunung Wilis itu, berkata Gajah Mada dalam hati menimbang-nimbang apakah sebuah kelayakan bila kegembiraan hatinya itu diketahui oleh semua yang hadir di atas pendapat pada pokan itu. Namun akhirnya Gajah Mada telah memilih untuk diam. Biarlah setiap orang mengenal diriku apa adanya, bukan dari mana dan siapa yang melahirkan diriku ini, berkata Gajah Mada dalam hati memilih diam dan merahasiakan hubungan dirinya dengan Pendekta Dharma Raya Putra Raja Rakata yang sebenarnya itu. Melihat Gajah Mada tidak berkata apapun, terlihat Putu Risang ikut tidak mengatakan apapun yang diketahui tentang hubungan antara Pendekta Dharma Raya dan Gajah Mada. Nampaknya Mahasamuksa tidak ingin membuka jati dirinya, berkata Putu Risang dalam hati menilai sikap diam dari Gajah Mada. Namun tiba-tiba saja suasana di atas pendapat itu menjadi tercengang manakala Prabu Guru Dharma Siksa telah angkat bicara tentang Kujang Pangeran Muncang yang sudah berada di tangannya itu. Bukan maksudku tidak percaya dengan semua ceritamu, katakanlah kepadaku apakah kamu menerima senjata Kujang ini memang dalam keadaan bertelanjang tanpa sarung kayu rumahnya, bertanya Prabu Guru Dharma Siksa kepada Bangno Samparan. Ampun tuan Prabu, aku menerima Kujang itu dalam keadaan telanjang tanpa sarung kayunya, berkata Bangno Samparan merasa terkejut dengan pertanyaan Prabu Guru Dharma Siksa. Sebenarnya kehilangan sebuah senjata pusaka bukan menjadi alasan diriku untuk merasa khawatir, yang kutakutkan adalah bahwa di atas sarung kayu senjata Kujang ini telah terukir sebuah rahasia ajian ilmu pamungkas, sebuah rahasia ilmu ajian muncang kuning. Inilah yang kuhawatirkan bila saja rahasia ilmu ini telah jatuh di tangan orang yang salah, pasti akan membawa sebuah malapetaka dan prahara besar di bumi ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menjelaskan sebuah rahasia. Suasana di atas pendapat padepokan itu sejenak menjadi sepi tanpa suara, semua orang nampaknya tengah berada di dalam alam pikirannya sendiri-sendiri. Menurut cerita dari Bango Samparan, senjata Kujang Pangeran Muncang itu terakhir berada di tangan pendetara kanata. Maka orang itulah yang dapat kita jadikan pejakan pertama untuk mengetahui keberadaan sarung kayu senjata pusaka itu, berkata Jaya Katwang mencoba menyampaikan jalan pikirannya. Sebuah kera yang baik mencari di mana keberadaan sarung senjata itu. Namun kita belum tahu kemana perginya pendetara kanata itu setelah merasa tersinkir dari lingkungan istana kawali, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Kemana pun seekor bangau pergi, pasti akan kembali lagi ke sorangnya. Kita bisa mencarinya di tempat asalnya di kota Raja Rakata, berkata Jaya Katwang kembali menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Bila diizinkan, biarlah cucunda yang akan mencarinya ke kota Raja Rakata, berkata Pangeran Jaya Nagara menawarkan dirinya kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa meragu, merasa khawatir bila Pangeran Jaya Nagara seorang diri menghadapi pendetara kanata yang berilmu tinggi. Namun Prabu Guru Dharma Siksa tidak ingin mengecewakan diri Pangeran Jaya Nagara dengan mengatakan keberatannya itu. Nampaknya Putu Risang dapat membaca apa yang ada dalam pikiran Prabu Guru Dharma Siksa itu. Maha Samuksa dapat menemani Pangeran Jaya Nagara, berkata Putu Risang. Mendengar perkataan Putu Risang, terlihat Prabu Guru Dharma Siksa mulai dapat menarik nafas lega tidak lagi mengkhawatirkan untuk melepas Pangeran Jaya Nagara seorang diri ke kota Raja Rakata. Meski begitu, Prabu Guru Masih juga bertanya kepada Gajah Mada. Bagaimana Maha Samuksa, apakah kamu bersedia menemani Pangeran Jaya Nagara, berkata Gajah Mada. Sebenarnya aku ingin juga mengunjungi kota Raja Purba itu, namun istriku Turuk Bali pasti sudah rindu untuk kembali ke Majapahit, berkata Jaya Katwang sambil tersenyum ke arah Putu Risang. Nampaknya Putu Risang tanggap sekali dengan pandangan Matu Jaya Katwang. Sebagai mana Paman Jaya Katwang, aku juga ingin rasanya melihat-lihat suasana kota Raja Rakata, namun keluarga di Majapahit mungkin sudah begitu lama menunggu, berkata Putu Risang memberikan alasan tidak dapat menemani kedua muridnya itu. Seandainya Andini tidak dalam penyembuhan, mungkin aku dapat menjadi kawan penunjuk arah yang baik, karena beberapa tahun yang silam aku pernah datang mengunjungi kota tua itu. Berkata pula Bango Samparan sambil bercerita banyak tentang keadaan kota Raja Rakata di masa lalu, penduduk asli Rakata telah meyakini bahwa gunung berapi Rakata sebagai pusar bumi dan awal peradaban dunia, berkata kembali Bango Samparan. Sebagai kerajaan tertua di Jawadwipa, mereka masih merasa terhina menjadi sebagai sebuah daerah bawahan dari kerajaan Kawali. Aku berharap kekalahan mereka kemarin akan melunakan kekerasan dan kebanggaan atas kebesaran masa-masa jaya leluhur mereka, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Mendengar perkataan Prabu Guru Dharma Siksa, terlihat jaya katuang seperti termenung, terbayang kekerasan hatinya di masa lalu sebagai keturunan Raja Kediri yang merasa lebih mulia dari orang Singasari yang biasa disebut sebagai orang-orang Tumapel. Kemuliaan para leluhur memang kadang membutakan para pewarisnya. Mereka akan berusaha dengan segala upaya untuk merebutnya kembali. Selama itulah peperangan tidak akan pernah berakhir dan berujung, berkata jaya katuang seperti berkata kepada dirinya sendiri. Sayangnya hanya sedikit manusia yang memahami bahwa kemuliaan diri itu adalah menjadi raja atas dirinya sendiri di dalam istana hati, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menanggapi perkataan jaya katuang. Aku jadi iri kepada tuan Prabu Guru Dharma Siksa yang telah merelakan kemewahan dan kemegahan Singasana dan hidup sebagai orang biasa di lareng gunung ini dengan segala kesederhanaan hidup, berkata jaya katuang. Di padepokan ini aku merasa berbahagia karena dapat berbagi, dapat saling mengingatkan tentang makna hidup yang sebenarnya dan dapat bersama-sama melakoninya hingga di ujung usia, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Meski begitu kita tidak harus melupakan dunia nyata, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai seorang ksatria memerangi kemungkaran atau sebagai seorang pendeta membawa arah jalan lurus bagi sesama. Kita hanya sebuah wayang, apapun lakonnya harus kita terima sebagai garis lakon dari Seng Dalang yang punya kekuasaan terbesar dalam sebuah pagelaran besar, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Dan hari ini kita telah menyaksikan sebuah lakon hidup Seng Pendeta Durjana, Seng Pendeta Rakanapta, berkata Bango Samparan. Ini pun sudah menjadi tuntutan lakon yang harus kita perangi bersama, aku akan membekali dua anak muda. Ini dengan ajian ilmu muncang kuning, agar mereka dapat lebih menguasai keadaan bila bertemu dan terbentur dengan ajian yang sama, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Berbahagialah kalian berdua, tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini, berkata Jaya Katwang kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Demikianlah, ketika malam mulai menjalar menggelapi wajah bumi, terlihat Prabu Guru Dharma Siksa telah mengajak Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara untuk memasuki sanggar tertutup. Ketika Pangeran Jaya Nagara dan Gajah Mada masuk ke sanggar itu, mereka memang melihat sebuah sanggar yang sangat lengkap untuk berlatih olah keseimbangan, kecepatan dan ketahanan tubuh meski terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana tidak seperti sanggar mereka di Istana Majapahit. Ada dua buah pelita menerangi ruang sanggar itu, dan sebuah balai bambu sederhana. Simak dan pahatlah di dinding-dinding ingatan kalian, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Maka terdengar beberapa kali Prabu Guru Dharma Siksa menuturkan beberapa kalimat yang disimak dengan penuh perhatian oleh Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Enam kalimat yang kalian telah hapakan ini adalah sebuah kalimat yang terukir di sarung kayu kojang Pangeran Muncang itu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa ketika merasa yakin bahwa Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara telah menghapalnya di luar kepala. Aku akan merinci arti dan makna dari enam kalimat ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada kedua anak muda itu di dalam sanggarnya. Terdengar kembali Prabu Guru Dharma Siksa menguraikan makna dan arah dari enam kalimat rahasia yang telah terpahat di dinding-dinding ingatan Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Ternyata enam kalimat itu merupakan sebuah rahasia ilmu tenaga sakti sejati ajian muncang kuning yang sangat terkenal di jaman silam, sebuah ajian ilmu yang hanya ada dalam dongeng-dongeng orang tua di bumi pasundan. Kalian telah mengenal bagaimana mengendapkan hawa murni dalam aliran perguruan kalian serta bagaimana kera mengungkapkan tenaga sakti sejati dari dalam diri kalian. Namun setiap perguruan mempunyai kera yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya, ku harap dapat memperkaya pengenalan kalian, berkata Prabu Guru Dharma Siksa setelah menguraikan secara rinci rahasia ajian muncang kuning kepada Pangeran Jaya Nagara dan Gajah Mada. Apa yang ku pahami ini benar-benar telah menyempurnakan pemahaman sebelumnya bagaimana kera mengendapkan hawa murni dan membangkitkannya menjadi tenaga diri sejati, berkata Gajah Mada dengan wajah berbinar-binar. Seperti menemukan sebuah jalan lain yang lebih singkat, berkata pula Pangeran Jaya Nagara. Itu tandanya kalian berdua memang berjodoh dengan ajian muncang kuning ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dengan wajah penuh kegembiraan hati melihat dua anak muda itu telah begitu cepat memahami rahasia ajian muncang kuning itu. Sementara itu udara malam di luar sanggar itu sudah menjadi begitu dingin membeku, mungkin karena letak pada pokan itu memang berada di lareng gunung Galonggung, di sebuah dataran tinggi yang cukup dingin. Mari kita keluar dari sanggar ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa mengajak kedua anak muda itu mengikuti dirinya. Terlihat tiga orang lelaki telah keluar dari sanggar dan berjalan ke arah regol pintu gerbang pada pokan. Kami mau cari angin, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada dua orang cantrik yang malam itu telah mendapat tugas ronda di depan regol pintu gerbang pada pokan. Ternyata Prabu Guru Dharma Siksa telah mengajak Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara ke sebuah danau besar tidak jauh daripada pokannya. Turunlah kalian dan berendamlah kalian di danau ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Mendengar perintah Prabu Guru Dharma Siksa itu, terlihat kedua anak muda itu sudah langsung turun ke tepian danau yang belum begitu dalam, hanya sebatas leher mereka. Sudah dapat dibayangkan betapa dinginnya air danau di waktu malam itu. Kutinggalkan kalian hingga besok pagi, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil tersenyum dan berbalik badan meninggalkan tepian danau. Bintang malam terlihat bertaburan memenuhi langit. Gelap di atas danau sepi. Sebenarnya sebagai dua orang anak muda yang telah mahir menguasai tenaga sejati diri dapat saja mereka mengurangi rasa dingin yang membeku itu dengan mengalirkan hawa panas melindungi diri mereka. Tapi semua itu tidak mereka lakukan karena mereka harus murni melakukannya agar dapat merasakan dan mengenal rasa dingin yang kuat dari air danau itu di waktu malam. Seperti inilah para leluhur kami melatih ajian muncang kuning. Pahatlah rasa dingin itu di dalam sanubarik kalian paling dalam, terdengar suara Prabu Guru Dharma Siksa bergema dari berbagai arah penjuru, entah dari mana asal suara itu karena Prabu Guru Dharma Siksa memang sudah tidak ada lagi terlihat di sekitar danau itu. Semilir angin dingin berhembus menggoyangkan bunga teratai putih yang sedang mekar berkembang. Sekali-kali terdengar suara anak kata yang tengah meronta dari cengkraman mulut seekor ular air. Atau suara burung hantu yang sayut menghilang menjauh pergi mencari mangsa binatang kecil yang malam itu bernasib malang menjadi santapan malamnya. Malam pun terus berlalu di atas danau itu. Terlihat pangeran jaya negara dan gajah madat telah menggigil kedinginan. Namun ketanahan hati mereka berdua telah dapat melawan semua rasa dingin yang begitu mencekam-mencekik hampir seluruh tubuh mereka yang telah terendam terbatas leher dan kepala mereka. Malam pun terus berlalu di atas danau yang sepi itu. Semakin malam mendekati pagi, rasa dingin semakin menjadi-jadi menjalari seluruh kulit dan tulang kedua anak muda itu. Namun mereka tetap tidak bergerak sejengkal pun naik ke atas danau itu. Dan malam pun perlahan berlalu. Terlihat warna langit telah mulai berubah, ada segaris warna merah memanjang berujung tebal di tepi pertemuan bibir bumi dan ujung lengkung langit. Perlahan matahari muncul di barat bumi menyinari alam dan jagad raya, menerangi warna air danau yang terlihat semakin hijau bening. Bagian 3. Entah dari mana tiba-tiba saja Prabu Guru Dharma Siksa sudah muncul di tepian danau. Naiklah ke darat, kalian telah menuntaskan sebuah laku, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Mendengar perintah dari Prabu Guru Dharma Siksa, terlihat kedua anak muda itu langsung naik ke darat. Mari kita kembali ke padepokan, kalian harus beristirahat dan berganti pakaian, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil tersenyum melihat pakaian kedua anak muda itu benar-benar basah kuyuk. Terlihat mereka bertiga telah berjalan ke arah padepokan. Ketika mereka sampai di padepokan Prabu Guru Dharma Siksa telah berpesan untuk menunggu mereka bersih-bersih diri dan berganti pakaian di pendapa padepokan. Tidak lama berselang, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara sudah kembali di pendapa. Beristirahatlah kalian, makanan dan minuman hangat sudah kami sediakan untuk kalian, berkata Prabu Guru Dharma Siksa mempersilahkan Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara untuk mengisi perut mereka dengan makanan dan minuman hangat di pendapa itu. Sementara itu, di pendapa padepokan sudah ada putu risang, jaya katuang dan bangol samparan. Mereka bertiga telah mengetahui bahwa Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara baru saja menjalani sebuah laku. Setelah ini aku akan membawa kalian ke sebuah tempat, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Demikianlah, setelah Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara sudah merasa cukup beristirahat, sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Guru Dharma Siksa mereka berdua memang telah diajak kembali keluar dari padepokan. Ternyata mereka telah berjalan lebih jauh lagi naik ke atas Gunung Galunggung. Akhirnya ketika mereka bertiga menemui sebuah tanah lapang berbatu, Prabu Guru Dharma Siksa mengajak mereka berhenti berjalan. Kalian telah menyimpan rasa dingin yang sangat di dinding sanubarik kalian, aku ingin melihat sejauh mana kalian dapat mengeterapkan ajian muncang kuning sebagaimana yang telah aku ajarkan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Aku akan mencoba lebih dulu, berkata Pangeran Jaya Nagara maju lebih dulu untuk memperlihatkan bagaimana dirinya dapat mengungkapkan rahasia ajian muncang kuning. Terlihat Pangeran Jaya Nagara telah berdiri dengan kaki sedikit merenggang dan kedua tangan beradu di depan dada. Setelah beberapa saat mencoba membuka tirai-tirai rasa dingin yang sangat memenuhi segenap rasa, terlihat sebuah lidah api telah keluar lewat sebuah tangan yang terbuka. Us! Terlihat sebuah lidah api seperti seekor naga api telah melahap sebuah batu cadas berubah warna menjadi sebuah bara yang membara. Bagus, sudah sangat sempurna, berkata Prabu Guru Dharma Siksa penuh kegembiraan hati. Terima kasih, berkata Pangeran Jaya Nagara sambil mundur. Maka tanpa diperintah, terlihat Gajah Mada sudah maju menghadap sebuah batu besar yang lain. Sebagai mana Pangeran Jaya Nagara, terlihat Gajah Mada juga telah berdiri sedikit merenggang dengan kedua tangan beradu di depan dada. Us! Luar biasa, sebagai mana Pangeran Jaya Nagara terlihat sebuah lidah api keluar dari sebuah tapak tangan yang terbuka. Terlihat batu besar di depan Gajah Mada telah tersambar lidah api yang begitu panas membara telah membuat batu sebesar kepala kerbau itu pecah berhamburan ke segala arah menjadi pecahan bara yang masih berasap. Luar biasa, kamu seperti telah berlatih lebih lama. Dari Pangeran Jaya Nagara Penaga di dalam dirimu seperti sepuluh orang raksasa bergabung menjadi satu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa langsung memuji apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada. Prabu Guru Dharma Siksa tidak mengetahui bahwa Gajah Mada telah diwarisi hawa murni ayahandanya sendiri, Seng Pertapa dari Gunung Wilis. Sementara itu Pangeran Jaya Nagara hanya menganggap bahwa Gajah Mada telah berlatih sangat keras melebih dirinya sehingga telah dapat memiliki tenaga lebih besar dan lebih kuat darinya. Aku merasa gembira bahwa kalian telah dapat mengeterapkan ajian muncang kuning dengan benar. Berhati-hatilah bila kalian melakukannya dengan care, terbalik akan menjadi sebuah ajian yang sangat menyesatkan. Rahasia inilah yang kutakutkan bila saja diketahui oleh orang yang memiliki sarung kayu pusaka kejang Pangeran Muncang itu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Melakukannya dengan care, terbalik, bertanya Gajah Mada dengan rasa keinginan tawannya yang tinggi. Maka perlahan Prabu Guru Dharma Siksa mencoba menjelaskan apa yang dimaksud perlakuan terbalik itu. Terlihat Gajah Mada dengan wajah berbinar-binar telah memahami maksud pengertian yang dituturkan oleh Prabu Guru Dharma Siksa. Ajian ilmu itu menjadi sebagai ajian ilmu keji karena dapat menarik hawa murni lawan lewat sebuah sentuhan, berkata Gajah Mada menguraikan pengertiannya. Benar, sebuah ajian keji untuk mendapatkan hawa murni lawan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Sementara itu di sebuah tempat di waktu yang sama terlihat seorang lelaki tengah mendaki sebuah perbukitan hijau. Pakaian lelaki itu begitu lusuh dan compang-camping dengan rambut dibiarkan terurai tidak diikat. Bila dilihat dari dekat, terlihat bola mata lelaki itu seperti begitu menakutkan, penuh dengan hawa amarah dan kebencian. Pakaian lelaki itu memang terlihat begitu lusuh dan compang-camping robek di sana-sini seperti pernah terbakar, namun bila diperhatikan lebih seksama lagi ternyata pakaian lelaki itu terbuat dari bahan yang cukup mahal. Siapakah lelaki itu yang sudah seperti seorang pengemis yang biasa ditemui di setiap persimpangan jalan menuju sebuah pasar itu? Ternyata siapapun tidak akan menduga bahwa sebenarnya lah bahwa lelaki itu adalah Seng Patih Anggajaya. Ketika terjadi pengepungan pasukannya di hutan sebelah timur kota Raja Kawali, Patih Anggajaya memang berhasil dapat meloloskan diri dari kepungan api pasukan Adipati Suradilaga dari Singaparna. Berbekal kekecewaan hati Patih Anggajaya telah pergi menjauhi kota Raja Kawali membawa segunung dendam di dalam hatinya. Ternyata arah langkah kakinya telah membawa dirinya ke sebuah tempat di sebuah perbukitan yang hijau. Dan tiba-tiba saja penciumannya telah menangkap sebuah harum daging burung panggang. Maka tanpa sadar telah mendekati ke arah harum daging burung panggang itu. Akhirnya Patih Anggajaya telah menemukan sumber keharuman itu, dilihatnya seseorang dari arah belakang tengah menghadapi sebuah perapian. Kebetulan sekali, aku membakar dua ekor rayam alas, berkata orang itu seperti telah mengetahui kedatangannya. Bukan main terkejutnya Patih Anggajaya setelah mendekati orang itu yang ternyata adalah pendektar Rakanata. Ambillah untukmu, berkata pendektar Rakanata sambil menyerahkan seekor daging panggang kepada Patih Anggajaya. Terlihat Patih Anggajaya tidak menolak pemberian itu, dan sudah langsung mengunyahnya. Dua orang pengemis sinapapa bertemu di perbukitan hijau, berkata pendektar Rakanata sambil tertawa melihat pakaian Patih Anggajaya yang lusuh, robek compang camping mirip pakaian para pengemis. Dua orang pecundang hina bertemu, berkata Patih Anggajaya ikut tertawa. Memang sangat aneh, bila dua orang bernasib sama bertemu akan membuat perasaan hati menjadi semakin akrab bersahabat. Begitulah adanya dua orang yang sama-sama terbuang dari kota Raja Kawali seperti merasa menjadi sehati, senasib dan sependeritaan. Kita bukan pecundang wahai sahabat, kita akan merebut kembali kejayaan kemenangan kita dengan ini, berkata pendektar Rakanata sambil menunjukkan sebuah sarung kayu pusaka kujang pangeran muncang kepada Patih Anggajaya. Aku tidak mengerti maksud tuan pendekta dengan sarung kayu pusaka kujang itu, dan aku tidak melihat senjata kujang di dalamnya, berkata Patih Anggajaya. Maka pendekta Rakanata telah mengarang sebuah cerita agar menutupi rahasia putrinya Dewi Kaswari dengan sebuah cerita bahwa pusaka kujang itu telah direbut oleh seorang pertapa berilmu tinggi. Untungnya pertapa itu tidak membawa harta karun bernilai tinggi ini, berkata kembali pendekta Rakanata sambil mengangkat tinggi-tinggi sarung kayu kosong tanpa isi itu, telah membuat Patih Anggajaya menjadi lebih tidak mengerti. Apa yang tuan pendekta maksudkan dengan harta karun bernilai tinggi itu, apa arti sarung kayu kosong itu tanpa pusaka kujang pangeran muncang di dalamnya bertanya Patih Anggajaya. Perhatikan dengan seksama bahwa di atas kayu ini terukir beberapa kalimat, berkata pendekta Rakanata sambil memperlihatkan sebuah ukiran yang menghiasi hampir seluruh permukaan kayunya. Sebuah tuntunan rahasia, terbelalak mata Patih Anggajaya telah membaca ukiran di atas sarung kayu tanpa senjata itu. Kita berjodoh untuk mempelajarinya bersama, berkata pendekta Rakanata penuh kegembiraan kepada Patih Anggajaya. Pasti sebuah tuntunan ajian yang hebat, dan kita berdua akan kembali merebut kejayaan kita yang tertunda, berkata Patih Anggajaya. Mari kita mempelajarinya bersama-sama, berkata pendekta Rakanata. Demikianlah, sejak saat itu keduanya telah memutuskan untuk tinggal dan bermalam di perbukitan hijau itu mempelajari guratan rahasia sarung-sarung kayu pusaka kujang pangeran muncang itu. Bukan main gembiranya hati mereka ketika di sebuah malam telah merasa dapat membuka tabir rahasia guratan enam buah kalimat di atas sangkur sarung kayu itu. Namun mereka sama sekali tidak menyadari bahwa pemahaman mereka ternyata sangat jauh terbalik dengan apa sebenarnya yang tersirat dan bermakna pada tulisan itu. Sebuah tuntunan ajian penghisap sukma, aku pernah mendengar cerita seorang pendekta pengembara dari India yang berilmu sangat tinggi. Salah satu ajian pamungkasnya adalah sejenis ilmu penghisap sukma yang dapat menghisap hawa murni seorang lawan hingga mati lemas kehabisan tenaga, berkata pendekta Rakanata merasa telah memahami guratan rahasia itu. Kembali ke lereng gunung galungkung. Senja yang bening telah menghiasi suasana lereng gunung galungkung yang sejuk itu, di mana sebuah padepokan yang tenang dan asri tempat para jiwa para pengembara hati yang hasdahaga menimbair suci rohani penuh damai dalam kesederhanaan kebahagiaan hakiki. Besok kalian berdua akan berangkat mengembara dalam tugas membawa kembali sarung kayu pusaka kojang pangeran muncang yang hilang itu, berkata Prabu Guru Dharma Sisa kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara di pendapat padepokannya. Di dalam perjalanan, kalian berdua dapat meningkatkan dan menyempurnakan pengenalan kalian atas ajian muncang kuning itu, berkata kembali Prabu Guru Dharma Sisa. Aku akan mengatakan kepada Ayah Handamu bahwa kamu tidak bersama kami pulang ke Majapahit karena masih dalam tugas suci membawa kembali sarung kayu pusaka pangeran muncang, berkata Jaya Katwang yang juga berada di atas pendapat itu bersama mereka. Sayang aku tidak dapat mengiringi kalian, aku hanya berdoa untuk keselamatan kalian berdua, berkata Putu Risang sedikit terharu akan melepas kedua muridnya itu di mana selama ini selalu bersamanya. Kalian pernah mendatangi rawa rontek, singgahlah kalian bila kebetulan lewat dalam pengembaraan kalian, berkata pula Bango Samparan. Demikianlah, tidak terasa wajah hari perlahan mulai temaram di selimut di langit malam yang mulai berwarna kelam. Tidak terlihat bintang di langit malam itu sebagai tanda sebentar lagi mungkin akan turun hujan. Beristirahatlah, besok kalian akan melakukan sebuah perjalanan panjang, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Akhirnya langit memang telah meruntuhkan air hujan di atas tanah pada pokan Prabu Guru Dharma Siksa. Dan udara malah menjadi semakin dingin membuat setiap orang sudah masuk berbaring di peraduannya masing-masing meski malah belum lagi berlalu dalam wayah sepi uang. Dan ketika hari telah jatuh pagi, warna bunga-bunga di halaman pekarangan pada pokan itu menjadi lebih cerah, Bukan karena semalaman diguyur hujan, tapi ada sepasang kaki mungil tengah berjalan menapaki rumput-rumput hijau di atas pekarangan halaman pada pokan di pagi yang cerah itu. Jangan terlalu memaksakan diri, wahai putriku Andini. Berhentilah bila kamu rasakan sudah lelah, berkata Bango Samparan kepada pemilik sepasang kaki mungil itu yang tidak lain adalah Andini yang sudah dalam masa penyembuhan mencoba belajar berjalan setelah lama berbaring di biliknya. Ayahmu benar, juga ada dua anak muda yang tertahan tidak akan beranjak dari duduknya selama kamu masih berada di halaman, berkata putri sang sambil tersenyum menggoda ke arah Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara yang sudah bangun di awal pagi itu. Duduklah bersama kami, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Andini. Terlihat Andini telah menaiki tangga pendapat dengan perlahan dibantu oleh Bango Samparan. Bagaimana keadaanmu, wahai Andini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Andini yang telah duduk bersama di pendapat pada pokan. Berkat Obatuan Prabu, terasa badanku sudah menjadi lebih segar dari sebelumnya, berkata Andini dengan senyum di bibirnya. Mudah-mudahan Andini dapat sembuh seperti sedia kala, berkata Gajah Mada dalam hati melihat wajah gadis itu yang masih sedikit pucat, tapi nampak lebih baik dari sebelumnya. Demikianlah, setelah memberikan beberapa pesan. Dan nasihat kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara, akhirnya Prabu Guru Dharma Siksa dengan berat hati melepas dan merestui kepergian kedua anak muda itu. Dan di bawah pandangan mati semua yang hadir di pendapat pada pokan itu, terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara tengah menuruni anak tangga pendapat dan terus melangkah mebelah halaman pekarangan pada pokan. Apakah Kakang Mahesamuksa merasakan apa yang kurasakan ini? Bertanya Andini dalam hati merasakan dirinya seperti terbang kosong tak berfergairah melihat langkah kaki Gajah Mada yang semakin mendekati arah regol pintu gerbang pada pokan. Dan untunglah bahwa Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara masih menengok ke belakang sebentar ketika mereka telah berada di bawah regol pintu gerbang pada pokan, sehingga masih ada kesempatan Andini menangkap Matu Gajah Mada yang diakini tengah menatap ke arahnya. Tidak terasa tangan Andini yang masih lemah itu telah terangkat melambaikan tanda perpisahan kepada pemuda pencuri hatinya itu, pahlawan dalam setiap mimpi-mimpinya di dalam tidur malamnya. Semua matu di atas pendapa pada pokan itu terlihat seperti menarik nafas dalam-dalam ketika kedua punggung anak muda itu telah menghilang terhalang dinding pagar pada pokan. Matahari di atas pada pokan itu telah beranjak menaiki langit pagi, terlihat dua ekor elang muda terbang rendah ke arah barat menuju sebuah padang perburuan di ujung hutan perbukitan hijau. Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara terlihat sudah menuruni lereng gunung Galungkung. Langkah mereka seperti begitu ringan menapaki tanah dan batu pegunungan menuju ke arah barat hutan hijau lereng gunung Galungkung. Mereka berdua memang sengaja tidak berkuda, agar perjalanan mereka lebih bebas sebagaimana dua orang pengembara yang bebas datang dan pergi kemanapun langkah mereka bawa. Berbekal pengalaman Prabu Guru Dharma Siksa dan Bango Samparan yang pernah mengembara di masa mudanya, kedua anak muda itu telah begitu percaya diri bahwa arah perjalanan mereka tidak akan terlepas jauh menuju kota Rejarakata yang berada di ujung paling barat Jawa Dwipa. Sebuah kota purba yang hampir terlupakan pernah berada di puncak kejayaannya disinggai para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Dan tidak terasa langkah kaki mereka sudah berada semakin menjauhi kaki gunung Galungkung. Sementara itu di waktu yang sama, masih di tanah pasun dan di sebuah gunung berapi yang cukup tinggi, di mana orang di sekitarnya begitu enggan untuk mendekatinya karena masih percaya bahwa di kawah gunung berapi itu tempat berkumpul para raja dedemit di Jawa Dwipa itu dalam waktu dan kurun tertentu. Orang di sekitarnya menyebut tempat itu sebagai gunung guntur, karena beberapa orang sering mendengar suara guntur di sekitar gunung berapi itu. Tapi hari itu terlihat dua orang lelaki dengan penuh keberanian dan ketabahan tinggi telah berdiri di atas dua buah batu. Nampaknya keduanya sudah lama berdiri di atas kawah berapi itu melakukan sebuah olah laku. Kita sudah cukup lama berdiri di atas batu panas ini, berkata seorang di antara mereka sambil melompat melenting tinggi dan hingga di sekitar tepian kubangan kawah berapi. Mendengar perkataan kawahnya itu, terlihat orang kedua telah mengikuti langkah kawahnya itu melompat dengan begitu ringannya ketepian kubangan kawah berapi. Mari kita mencari tempat menjauhi kawah ini, berkata seorang di antara mereka sambil melangkah meninggalkan kawah berapi mendaki puncak kawah gunung guntur. Akhirnya mereka telah sampai di atas bibir puncak kawah berapi itu. Kita sudah dapat menuntaskan rahasia kojang pangeran muncang di atas kawah gunung guntur. Sejak hari ini jangan panggil aku lagi pendetara kanata, sebut namaku sebagai kiguntur geni, berkata salah seorang di antara mereka sambil bertolak pinggang menatap kawah gunung guntur dengan perasaan kebanggaan hati. Bila demikian, anggajaya namaku juga harus berganti, berkata kawannya. Sejak saat ini aku akan memanggilmu sebagai kiguntur bumi, berkata salah seorang di antara mereka yang telah berganti nama sebagai kiguntur geni itu. Dua nama yang akan mengguntur menguasai dunia, berkata kawannya itu yang sepertinya setuju namanya berganti sebagai kiguntur bumi itu. Kita harus mencari dua tumbal untuk penggantian nama kita ini, berkata kiguntur geni. Benar, sekalian untuk menguji seberapa dasyat ajian ilmu yang baru kita miliki ini, berkata kiguntur bumi menyetujui perkataan kawannya itu. Di kaki gunung guntur ini aku pernah mendengar ada sepasang suami istri yang sakti mandraguna, dengan ajian ilmu yang telah kita miliki ini, kita dapat menghisap hawa murni mereka sehingga tenaga sakti sejati kita akan berlipat ganda kekuatannya, berkata kiguntur geni. Dengan kekuatan itu kita tidak mudah terkalahkan, berkata kiguntur bumi penuh kegembiraan. Kota Raja Rakata adalah kerajaan pertama yang akan kita kuasai, berkata kiguntur geni dengan penuh semangat. Dan matahari di kaki gunung guntur hari itu belum terlalu condong ke barat. Sejuk angin berhembus lewat di pendapa sebuah rumah mungil di kaki gunung guntur yang dikelilingi ladang jagung yang terlihat sudah mulai tua. Terlihat sepasang suami istri tengah menikmati suasana sore itu sambil memandang ladang kebun jagung mereka yang sebentar lagi akan dipanen. Siapakah gerangan sepasang suami istri yang terlihat sudah berumur itu? Jarang sekali yang mengetahui bahwa sebenarnya sepasang suami istri itu adalah sepasang ksatria yang sangat ditakuti semasa mudanya, terutama oleh para penjahat di zamannya. Sayang bahwa mereka berdua tidak dikaruniai keturunan, mungkin itulah sebabnya mereka telah sepakat untuk hidup menyepi di kaki gunung guntur. Hidup sebagai seorang petani biasa. Sepasang pendekar pedang kembar, itulah nama julukan mereka yang sangat disegani kawan maupun lawan. Sudah lama mereka melupakan nama besar julukannya itu, para penduduk di padukuhan terdekat hanya mengenal mereka sebagai Kijabarantas dan Nijabarantas yang sangat baik sering membantu siapapun orang yang datang kepada mereka. Biasanya para penduduk di padukuhan terdekat meminta Kijabarantas untuk mengobati keluarga mereka. Ternyata Kijabarantas punya sebuah keahlian lain dalam hal mengenal berbagai jenis tumbuhan pengobatan. Namun sore itu terlihat ada seorang pemuda mendatangi rumah mereka. Nampaknya bukan salah seorang penduduk padukuhan terdekat, juga bukan datang untuk meminta pengobatan, karena terlihat pemuda itu tidak langsung masuk, hanya berdiri di pekarangan rumah mereka sambil berteriak seperti orang tengah kerasukan. Kemarilah kalian, aku bendawa putra cakra pinungat hendak mengadu ilmu dengan kalian, berteriak pemuda itu dengan suara benar-benar telah merusak suasana sore mereka. Namun kedua suami istri itu tidak menjadi marah, mereka berdua dengan wajah penuh senyum telah turun dari pendapa dan menghampiri anak muda itu. Nampaknya sepasang suami istri itu sudah sering menerima tamu sebagaimana anak muda itu. Mereka nampaknya sudah menyadari bahwa inilah tuntutan yang harus mereka terima sebagai sepasang pendekar yang banyak bersinggungan dengan para penjahat di masa muda mereka. Sepertinya aku pernah mendengar nama ayahmu itu, wahai anak muda, berkata Kijabaran Tas dengan suara penuh kesabaran kepada anak muda itu yang telah memperkenalkan dirinya bernama bendawa. Bagus bila kalian tidak melupakan nama ayahku itu, jadi tidak perlu panjang lebar lagi untuk menjelaskan kedatanganku ini, berkata anak muda yang bernama bendawa itu sambil bertolak pinggang dengan meti merah seperti ingin melumat bulat-bulat kedua suami istri itu. Kami merasa tidak berhutang apapun dengan ayahmu itu, berkata Kijabaran Tas masih dengan suara penuh kesabaran. Jangan pura-pura pikun, aku datang untuk menagih hutang nyawa kepada kalian, berkata kembali bendawa masih dengan wajah penuh dendam kesumat. Kami memang pernah beradu senjata dengan ayahmu itu, namun hal itu terpaksa kami lakukan karena ayahmu telah banyak membuat keresahan para penduduk, berkata Kijabaran Tas masih dengan suara penuh kesabaran. Kalian berkata seperti seorang pahlawan, seperti seorang pendekar budiman. Namun kalian tidak pernah mendengar kesengsaraan kami sekeluarga yang ditinggal mati oleh seorang kepala keluarga. Kalian adalah seorang pembunuh. Aku merasa yakin bahwa ayahku pasti dikalahkan oleh kalian dengan kero mengeroyoknya, berkata bendawa masih dengan bertolak pinggang. Mendengar tuduhan terakhir itu, nampak nyanyi. Jabaran Tas seperti hilang kendali kesabarannya. Tutup mulutmu, suamiku bertarung dengan ayahmu dengan kero yang adil, satu lawan satu, berkatanya Jabaran Tas tidak kalah kerasnya dengan suara anak muda itu. Kami memang telah bertarung dengan kero yang adil. Bila saat ini anak muda hendak datang menuntut balas, aku Jabaran Tas tidak akan pernah lari selangkah pun, berkata Kijabaran Tas dengan suara masih dalam pengendalian diri tidak seperti istrinya yang telah mulai tersinggung itu. Kalian berdua boleh mengeroyokku, berkata bendawa dengan sikap penuh menantang. Aku yang akan menghadapimu sendiri, berkata Kijabaran Tas sambil memberi tanda kepada istrinya untuk mundur beberapa langkah. Nampaknya Nyi Jabaran Tas yang sudah terbakar itu dapat menerima permintaan suaminya itu, terlihat telah mundur beberapa langkah membiarkan suaminya melayani anak muda sombong itu. Senjataku masih ada di dalam, biarlah aku akan menghadapimu tanpa bersenjata, berkata Kijabaran Tas dengan sikap sebagaimana ahli kanuragan pada umumnya dengan sebuah kuda-kuda yang kokoh siap bertarung. Jangan menyesal menghadapiku tanpa senjata, berkata bendawa sambil menarik sebuah keris panjang dari pinggangnya. Aku tidak akan pernah menyesal, wahai anak muda, berkata Kijabaran Tas sambil tersenyum ramah seperti menghadapi seorang murid saja layaknya. Melihat sikap Kijabaran Tas malah membuat hati bendawa seperti semakin terbakar, di dalam pandangan dan pikiran hatinya merasa bahwa Kijabaran Tas sangat meremahkan dirinya. Jagalah seranganku ini, berkata bendawa dengan keris terhunus menyerang ke arah dada Kijabaran Tas. Ternyata Kijabaran Tas bukan orang tua lemah, meski kerut-kerut wajah tuanya begitu terlihat jelas, namun otot-otot tuanya masih terlihat begitu kuat dan kekar. Terlihat dengan penuh ketenangan menghadapi serangan pertama anak muda itu dengan keris sedikit bergeser mengelak ujung keris yang meluncur lurus mengancam merobek dadanya. Nampaknya Kijabaran Tas tidak ada keinginan untuk balas menyerang, hanya menunggu serangan lain dari lawannya yang masih muda belia itu. Melihat sikap Kijabaran Tas yang tidak balas menyerang telah membuat bendawa seperti merasa diperolok. Kurobek perutmu, berkata bendawa sambil menyerang lebih cepat dan ganas melihat peluang terbuka di arah perut Kijabaran Tas. Kerahkan tenagamu lebih kuat lagi, berkata Kijabaran Tas sambil mundur selangkah menghindari ujung keris bendawa. Melihat serangan keduanya telah gagal telah membuat anak muda itu seperti kerasukan langsung menerjang Kijabaran Tas dengan sebuah tendangan. Kembali dengan begitu gesit dan cepatnya Kijabaran Tas mengelak menghindar tanpa membalas serangan sedikitpun. Ternyata kamu cuma bisa menghindar, berkata bendawa merasa penasaran tiga jurus serangannya dapat disingkirkan dengan mudahnya oleh Kijabaran Tas. Sementara itu Kijabaran Tas yang menyaksikan pertempuran itu sudah dapat mengukur tingkat kemampuan anak muda itu dari tiga buah serangan yang dapat dilakukan oleh suaminya itu. Sebagai seorang yang ahli dalam melahkan nuragan, wanita tua itu sudah dapat membaca mengapa suaminya tidak membalas serangan anak muda itu. Anak muda ini masih mengandalkan wadah kasarnya, berkata Kijabaran Tas dalam hati sambil tersenyum melihat suaminya seperti tengah melatih seorang murid pemula. Sebagai mana yang dikatakan oleh Kijabaran Tas, ternyata Kijabaran Tas memang sudah dapat mengukur tingkat tataran anak muda lawannya itu. Nampaknya Kijabaran Tas masih senang bermain-main dengan anak muda itu sebagai hiburan sorenya. Dua puluh jurus telah berlalu, serangan demi serangan dari bendawa selalu saja dapat dilakukan dengan mudahnya oleh Kijabaran Tas. Teliat teluh telah mengalir deras membasai tubuh dan wajah anak muda itu. Kerisku akan membunuhmu, berkata bendawa dengan suara lantang penuh penasaran mendapatkan serangannya selalu saja mengenai tempat kosong. Pilihlah olehmu tubuh tuaku ini, berkata Kijabaran Tas sambil tersenyum menghindari sebuah serangan untuk kesekian kalinya. Sebentar lagi nafas tuamu akan pudar, berkata bendawa merasa yakin orang tua renta lawannya itu pasti akan kehabisan nafas, kelelahan. Namun hingga puluhan jurus berlalu, tidak ada tanda-tanda orang tua itu kehabisan tenaganya. Bahkan yang terlihat justru anak muda itulah yang sudah mulai kelelahan. Kijabaran Tas sebagai seorang yang mumpuni dan sudah malang melintang di dunia kanuragan dapat merasakan serangan anak muda lawannya itu yang sudah mulai mengendur. Tenaga anak muda ini sudah mulai menurun, berkata Kijabaran Tas dalam hati. Namun anak muda itu sepertinya tidak dapat mengukur kemampuannya sendiri, tidak dapat membaca berhadapan dengan siapa dirinya saat itu. Akhirnya Kijabaran Tas sudah mulai jenuh bermain-main, melihat tenaga dan kecepatan lawannya sudah mulai melemah. Maka dengan begitu beraninya telah membiarkan ujung keris bendawa meluncur lurus mendekati batang leher tuanya. Terbelalak metu bendawa melihat dengan begitu cepatnya dua buah jari Kijabaran Tas seketika telah menjepit ujung kerisnya dengan begitu kuatnya hanya berkisar di antara rasa kegirangan manakala ujung kerisnya dapat menembus leher lawannya itu hanya tinggal sekuku jari jarak leher dan ujung kerisnya itu. Belum habis rasa terperanjatnya, tiba-tiba saja merasakan sebuah tenaga dorongan yang amat kuat telah melemparkannya terbanting di tanah. Pandanglah kuat-kuat kerismu ini, berkata Kijabaran Tas masih sambil menjepit ujung keris milik bendawa dengan dua buah jari tangannya itu. Habislah sudah riwayatku, berkata bendawa dalam hati seperti pasrah tidak mampu mengelak dan bergerak sedikit pun manakala sebuah keris miliknya itu meluncur begitu cepat dari tangan Kijabaran Tas. Blas! Terlihat bendawa masih memejamkan matanya tidak merasakan apapun menembus tubuhnya. Namun begitu matanya terbuka, bergidik bulu romanya melihat keris miliknya sendiri menancap di tanah hanya berjarak setebal jari dari kulit lehernya. Nasibmu masih baik anak muda, biasanya lemparanku tidak pernah meleset sedikit pun, berkata Kijabaran Tas masih berdiri dengan wajah penuh senyum layaknya seorang ayah kepada anaknya. Sadarlah bendawa bahwa dirinya berhadapan dengan seorang yang mempunyai kemampuan tinggi. Hari ini aku memang bukan apa-apa untukmu, di lain hari aku akan datang kembali menagih hutang nyawamu, berkata bendawa yang sudah bangkit berdiri sambil menyerungkan kembali kerisnya. Doakan umurku masih panjang untuk melayanimu, berkata Kijabaran Tas ketika melihat anak muda itu telah berbalik badan pergi meninggalkan pekarangan rumahnya itu. Gusti yang maha agung nampaknya masih memberi umur kepada kita hingga hari ini, berkatanya Kijabaran Tas sambil mengiringi Kijabaran Tas menaiki anak tangga pendapa. Sementara itu mereka berdua tidak mengetahui bahwa ada dua pasang metel tengah mengintai. Kita biarkan hingga malam ini untuk menikmati sisa hidup mereka, berkata salah seorang di antara mereka di dalam kebun jagung Kijabaran Tas sambil mengawasi dua pasang suami istri itu naik kembali ke panggung rumah mereka. Sayang sekali kebun jagung yang hampir dipanen ini harus terlantar ditinggal mati tuannya, berkata kawan orang itu. Siapa dua orang asing di dalam kerapatan ladang Kijabaran Tas? Ternyata mereka adalah Patih Anggajaya dan Pendetara Kanatayapak telah berganti nama menjadi Kiguntur Bumi dan Kiguntur Geni, dua orang otak besar pencetus kerusuhan dan pemberontakan di kota Raja Kawali yang melarikan diri. Dan sore itu mereka baru saja tiba di kaki Gunung Guntur melihat dan menyaksikan pertempuran yang kurang seimbang antara Kijabaran Tas dan Bendawa. Tidak terasa, Seng Senja telah datang menguasai semua pandangan di kaki Gunung Guntur itu. Alam terlihat menjadi begitu bening tanpa semili rangin. Tangkai-tangkai pohon jagung tua rapat berdiri mematung. Beberapa burung peranjak terlihat sembunyi di antara gerumbul semak-semak setelah lelah seharian terbang mencari makan. Dan perlahan malam pun akhirnya datang menyergap bumi dalam kegelapan dan kesunyiannya. Semoga malam ini tidak turun hujan, berkata Kiguntur Bumi sambil menatap langit malam yang telah dipenuhi kelip sejuta bintang bertaburan. Hawa di kaki Gunung Guntur malam itu memang begitu dingin, terlihat warna kuning redup pelita malam di depan rumah panggung itu. Penghuninya mungkin sudah pulas teridur. Sementara itu Kiguntur Bumi dan Kiguntur Geni juga telah merebahkan dirinya terlindung oleh tangkai-tangkai pohon jagung yang sudah tinggi. Hangat memang berlindung di bawah kebun jagung yang sudah menjelang tua untuk dipanen. Dan tidak terasa mereka sudah terlihat tertidur pulas, mungkin tengah bermimpi dikelilingi para selir di sebuah singgah sana istana alok sebagai seorang kaisar besar menguasai hampir separuh dunia. Dan tidak terasa Seng Pagi akhirnya datang kembali menjenguk bumi purba ditebari seberkas cahaya merah Seng Fajar mebelah langit kelam. Terdengar suara ayam jantan sayup di kejauhan hutan Gunung Guntur yang masih pekat di awal pagi itu. Pagi yang indah, berkata Ki Jabarantas penuh senyum kegembiraan hati memandangnya Jabarantas yang mendatanginya bersama segelas wudang sare hangat dan tiga potong ubi merah di atas panggung rumah mungil mereka di tengah ladang jagung. Aku tidak pernah jemuh dan bosan mendengar ucapan kakang hampir di setiap awal pagi, berkatanya Jabarantas sambil duduk menemani suaminya itu memandang ke arah ladang kebun jagung mereka. Semalam tidurmu begitu pulas, berkata Ki Jabarantas. Maafkan aku kakang, aku tidur mendahuluimu, berkatanya Jabarantas. Semalam ada burung gauk di wuungan rumah kita, berkata Ki Jabarantas. Orang tua zaman dulu selalu mengkaitkannya dengan sebuah kematian, berkatanya Jabarantas. Apakah pernah terlintas di hatimu akan rasa takut menghadapi sebuah kematian, bertanya Ki Jabarantas. Semasa muda kita sering bermain-main dengan kematian di ujung pedang kita, berkatanya Jabarantas. Hidup di dunia adalah sebuah perjalanan pendek yang singkat, kematian adalah sebuah pintu gerbang menuju alam keabadian. Apa dan di mana kita ditempatkan di alam keabadian itu tergantung bagaimana kita berpihak di kehidupan singkat ini, tergantung kepada siapa kita mengabdi di kehidupan singkat ini. Apakah kita berpihak dan mengabdi kepada sing nafsu angkara atau kita berseberangan menjadikan sing nafsu angkara sebagai musuh besar yang harus selalu diperangi, berkata Ki Jabarantas seperti berkata kepada dirinya sendiri. Ternyata tidak mudah memerangi nafsu yang ada di dalam diri, berkatanya Jabarantas. Benar istriku, musuh kita para penjahat tidak mengenal banyak tentang kelemahan kita. Sementara nafsu di dalam diri kita begitu sangat memahami di mana letak kelemahan kita sesungguhnya, berkata Ki Jabarantas menanggapi perkataan istrinya itu. Aku merasa beruntung bertemu denganmu, wahai suamiku. Kakanglah yang telah membuka hatiku tentang sebuah kebenaran hati untuk menjalani kehidupan ini dengan care selalu bersandar kepada gusti penguasa agung, pemilik kehidupan ini, pemilik kebahagiaan hakiki. Ini. Bersamamu aku selalu dapat belajar menjaga kesucian hati ini. Kita memang masih terus belajar mengenal dan memahami jalan kesucian ini. Kita telah belajar dan menamatkan jurus-jurus perguruan kita, namun kita tidak akan pernah selesai menamatkan pemahaman kita kepada sebuah laku mengenal kebesarannya. Kemarin, hari ini dan besok selalu saja kita menemukan laku baru, pengenalan baru. Sebagaimana meminumai laut? Semakin banyak kita meminumnya, semakin dahagalah diri kita. Dan kita merasa menjadi semakin bodoh setelah semakin banyak yang kita dapatkan, berkata Ki Jabarantas di hadapan istrinya. Perkataan Ki Jabarantas telah membuat suasana di panggungan rumah mungil itu sejenak menjadi sepi, masing-masing seperti tengah mengembara di alam pikirannya sendiri-sendiri. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena mereka berdua telah melihat dua orang lelaki telah datang memasuki halaman pekarangan mereka. Kita kedatangan dua orang tamu, berkata Ki Jabarantas kepada istrinya sambil berdiri menyongsong dua orang lelaki yang tengah melangkahkan kakinya mendekati tangga rumah mereka. Nampaknya mereka bukan orang padukuhan, berkatani Jabarantas yang sudah banyak mengenal orang-orang padukuhan terdekat berbisik lirih di dekat Ki Jabarantas. Apakah kami berada di kediaman sepasang pedang kembar, berkata salah seorang di antara kedua tamu itu di bawah tangga rumah panggung itu. Sepasang suami istri itu nampaknya telah begitu sering didatangi tamu asing yang tidak dikenal. Kalian berdua nampaknya hanya mengenal nama, tidak mengenal orangnya. Kamilah berdua yang kalian sebutkan itu, berkata Ki Jabarantas berusaha untuk bersikap ramah. Ternyata sepasang pedang kembar hanyalah dua orang tua renta yang sudah bau tanah, berkata salah seorang lagi sambil tertawa tergelak-gelak. Siapa kalian dan ada keperluan apakah mendatangi rumah kami, berkata Ki Jabarantas dari atas panggung rumahnya mulai tidak suka dengan kehadiran kedua orang itu. Namaku Guntur Geni, bersamaku ini adalah Guntur Bumi. Keperluan kami datang ke sini memang tidak begitu penting, hanya sekedar meringankan tugas dewa pencabut nyawa, berkata kawan orang satu lagi yang dipanggil sebagai Guntur Geni itu. Aku tidak suka berliku-liku, kami datang untuk menantang kalian, berkata Guntur Bumi seperti tidak sabaran lagi. Bagus, aku juga tidak suka berliku-liku. Singkat dan jelas bahwa kalian datang untuk menantang kami. Bukankah begitu, berkata Ki Jabarantas penuh ketegasan. Ternyata diambil menyi Jabarantas sudah masuk ke dalam dan keluar lagi sambil membawa dua buah pedang panjang mereka. Kami akan turun, berkata Ki Jabarantas sambil mengambil sebuah pedang dari tangan istrinya. Terlihat sepasang suami istri yang sudah tua itu telah turun dari panggung rumahnya dan langsung melangkah ke tengah pekarangan mereka. Melihat tuan rumah sudah berada di tengah pekarangan mereka, Guntur Bumi dan Guntur Geni segera mengikuti tuan rumah itu berdiri saling berhadapan. Satu lawan satu atau kita bertempur secara berpasangan, berkata Ki Jabarantas kepada kedua tamunya itu. Kita bertempur terpisah, satu lawan satu, berkata Guntur Geni yang diam-diam telah memutar rotak jardiknya mengetahui bahwa keunggulan suami istri itu adalah dalam bertempur secara berpasangan, karena jurus-jurus perguruan mereka memang diciptakan dan diperuntukkan untuk bertempur secara berpasangan. Ki Jabarantas terlihat tersenyum kecut, telah dapat membaca arah pemikiran Guntur Geni yang sangat licit itu, ingin memisahkan dirinya dengan istrinya. Namun sebagai seorang tuan rumah, Ki Jabarantas tidak dapat menelan kembali ludahnya, menarik kembali penawaran yang sudah disampaikan kepada kedua tamunya itu. Kembaliku tawarkan, siapa yang menghadapi aku, dan siapa lawan dari istriku ini, berkata Ki Jabarantas kepada kedua tamunya itu. Akulah lawanmu, berkata Guntur Geni maju selangkah. Jadi kita sudah punya lawan masing-masing, berkata Ki Jabarantas sambil bergeser mencari tempat diikuti oleh Guntur Geni. Melihat suaminya telah mencari tempat, terlihat Nyi Jabarantas telah bergeser beberapa langkah diikuti oleh Guntur Bumi. Sayang aku menemuimu di saat umurmu sudah tua, kulihat masih ada bekas kecantikanmu di saat masih jadi seorang gadis, berkata Guntur Geni dengan matemenggoda. Nyi Jabarantas mengetahui bahwa ucapan lawannya itu hanya sebuah pancingan untuk membakar amarahnya. Nampaknya Nyi Jabarantas tidak mudah terbakar. Aku sudah begitu banyak mengenal laki-laki gombal seperti dirimu, aku sangat senang sekali bila saja tanganku ini dapat merobek mulut seorang lelaki seperti itu, berkata Nyi Jabarantas sambil mencibirkan bibirnya yang mungil itu. Wanita tua, aku sungkan bila saja tanganku menyentuh kulitmu yang sudah berkerut itu, berkata Guntur Geni masih kembali memancing kemarahan Nyi Jabarantas. Aku tidak biasa berkelahi dengan adu mulut sepertimu, berkata Nyi Jabarantas yang sudah langsung bersiap meregangkan kedua kakinya. Benar, aku juga tidak suka berbicara dengan seorang wanita tua, berkata Guntur Geni merasa kesal bahwa pancingannya tidak berhasil membuat marah Nyi Jabarantas. Terimalah seranganku ini, berkata kembali Guntur Geni sambil bergerak seperti seekor Raja Wali menerjang mangsanya. Nyi Jabarantas yang memang telah bersiap itu terlihat tidak menjadi gentar sedikit pun menghadapi serangan awal dari lawannya itu yang terlihat begitu ganas dan cepat dengan kedua tangan seperti sebuah cengkeraman yang akan merobek tubuhnya. Seret! Terlihat Nyi Jabarantas melompat sedikit ke samping sambil melepas pedang dari sarungnya. Lepaskan senjatamu, aku tidak ingin bertempur terlalu lama denganmu, berkata Nyi Jabarantas dengan suara ketus sambil menyabet pedangnya setengah lingkaran. Terkesiap Guntur Bumi melihat serangan balik wanita tua itu yang ternyata masih dapat bergerak begitu cepat. Maka sambil mundur bergeser menghindari sabetan ujung pedang lawan, terlihat Guntur Geni sudah melepas keris dari pinggangnya. Terang! Dua buah senjata telah saling beradu dengan begitu kuatnya. Terlihat keduanya telah terpental bersama sekitar dua langkah. Sebagaimana Guntur Bumi dan Nyi Jabarantas, di pekarangan itu Kijabarantas rupanya juga sudah beradu tanding dengan Guntur Geni. Hanya bedanya mereka bertempur dengan tangan kosong tanpa senjata. Kijabarantas dapat merasakan bahwa lawannya yang sudah berumur tidak terpaut jauh dengannya itu mempunyai serangan yang begitu kuat dan dasyat, dan Kijabarantas harus berhati-hati tidak seperti menghadapi anak muda kemari hari yang masih sangat dangkal ilmunya itu. Setingkat demi setingkat terlihat Kijabarantas dan lawannya itu telah meningkatkan tataran ilmunya. Namun, keduanya menjadi semakin penasaran untuk merambah meningkatkan tataran ilmunya lagi melihat lawan masing-masing mampu mengimbanginya. Terlihat arna pertempuran antara Kijabarantas dan Guntur Geni telah berubah menjadi arna yang berdebu. Langkah kaki mereka serta angin terjangan mereka telah menerbangkan debu di sekitar pekarangan di lingkaran arna pertempuran mereka. Wus! Angin pukulan Guntur Geni hampir saja nyaris menyambar wajah Kijabarantas, sebagai seorang yang berpengalaman panjang dan telah malang melintang di dunia kanuragan Kijabarantas telah menyadari bahwa lawannya telah mengeluarkan tenaga sakti sejatinya berupa pukulan hawa panas yang kuat. Maka Kijabarantas telah melambari dirinya dengan tenaga sakti sejati hawa dingin yang tidak kalah kuatnya meredam kekuatan hawa panas dari angin serangan pukulan lawannya itu. Wus! Serangan balik Kijabarantas tidak kalah dasyatnya lewat sebuah tendangan sambil terbang lewat di kepala Guntur Geni. Gila! Berkata Guntur Geni merasakan angin dingin yang tajam lewat begitu dekat dengan wajahnya. Sementara itu pertempuran antaranya Kijabarantas dan Guntur Bumi juga tidak kalah serunya. Mereka dengan senjata masing-masing sepertinya ingin selekasnya menyelesaikan pertempuran mereka. Serangan demi serangan saling berbalas terlihat seperti gulungan cahaya api begitu cepat saling susul-menyusul. Mengejar tubuh-tubuh mereka berdua. Guntur Bumi, ingatlah tujuan kita datang kemari, berkata Guntur Geni mencoba mengingatkan kawannya itu yang merasa khawatir bahwa Guntur Bumi dapat menewaskan wanita tua itu tanpa menyerap hawa murninya dengan ajian rahasia yang mereka dapatkan dari kulit sarung kujang pangeran muncang itu. Jangan khawatir sahabat, berkata Guntur Bumi sambil melenting menghindari serangan tajam ujung pedang Nijabarantas. Rupanya sambil mengingatkan sahabatnya itu, diam-diam Guntur Geni sudah mulai menerapkan ajian ilmu rahasianya itu, sebuah ajian ilmu yang terbalik dari semestrinya yang berdampak sangat kejia itu dapat menyerap hawa murni lawan tandinya. Sekali dua kali Kijabarantas tidak menyadari bahwa dalam setiap sentuhan kulit akan berakibat fatal. Namun lama-kelamaan Kijabarantas dapat merasakan bahwa kekuatannya semakin lama seperti terkuras habis. Ilmu iblis, berteriak Kijabarantas setelah mengetahui bahwa lawan tandingnya ternyata telah menerapkan sebuah ilmu yang dapat menyedot dan menguras habis hawa murninya itu. Kamu akan mati kehabisan tenaga, berkata Guntur Geni merasa gembira ajian ilmu rahasia yang baru pertama kali dicoba itu ternyata telah berjalan sebagaimana mestinya. Maka Guntur Geni lebih gencar lagi menyerang Kijabarantas sambil menerapkan ajian ilmu rahasianya itu. Sebagai seorang yang berilmu tinggi dan punya banyak pengalaman bertanding, maka Kijabarantas telah begitu sangat berhati-hati untuk tidak tersentuh dan beradu tangan dengan lawannya yang ternyata mempunyai sebuah ajian ilmu yang sangat keji, sebuah ilmu yang dapat mencuri hawa murni lawannya. Keluarkan senjatamu bila kamu memang memiliki sebuah senjata, berkata Kijabarantas sambil melepas pedang dari sarungnya. Aku tidak memiliki senjata apapun, berkata Guntur Geni sambil tertawa dan langsung menerjang lawannya yang sudah tidak lagi bertangan kosong, tapi memegang sebuah senjata andalannya yang sudah sangat mahir dan andal berada di tangannya itu. Tapi Guntur Geni memang tidak gentar sedikit pun, merasa ajian ilmu rahasianya pasti dapat menguras habis tenaga lawan dengan menyerap hawa murninya. Harapan itu memang terjadi lewat sentuhan kaki dan tangan mereka yang tidak dapat dihindari oleh Kijabarantas meski sudah mengetahuinya. Sudah lama aku mendengar tentang ilmu hitam ini. Ternyata hari ini aku berhadapan dengan seorang pemiliknya. Sebuah kebanggaan bila saja aku dapat membunuh pemilik ilmu ini, berkata Kijabarantas penuh semangat sambil memutar pedang andalannya menyerang dengan serangan yang lebih dasyat lagi. Namun Guntur Geni begitu cerdik, langsung melompat menghindar dan langsung menerjang dengan sebuah tendangan ke arah bahu lain lawannya yang tidak memegang senjata. Terpaksa Kijabarantas harus menghindarinya dengan kera menangkisnya. Dan sebuah sentuhan telah terjadi lagi cukup lama. Kijabarantas merasakan hawa murninya telah terserap meluncur keluar begitu saja berpindah ke tubuh lawannya. Gila, berkata Kijabarantas sambil bergeser menarik tangannya dengan cepat. Terima kasih telah menyumbangkan hawa murnimu, berkata Guntur Geni sambil tertawa panjang merasakan tenaga sakti sujatinya seperti kian bertambah akibat tambahan hawa murni lawannya itu.